Masarara jilid 2. Para peronda itu kemudian mengikuti anak-anak muda itu ke regol. Namun regol itu masih diselarak dari dalam, sehingga Manggada berkata, kita lewat regol betulan saja. Atau aku harus meloncat masuk dan membuka regol ini? Buka saja regol ini berkata salah seorang di antara mereka. Manggada kemudian meloncat dinding dan masuk ke halaman. Kemudian membuka selarak pintu dari dalam. Bersama-sama dengan peronda itu, mereka naik ke pendapa rumah Kipartija Wirasentana, yang telah menjadi sepi. Wirantana ternyata masih berada di dalam. Ketika kedua orang lawannya melarikan diri, setelah mendengar isyarat kawannya yang berada di luar, Wirantana tidak mengejar mereka, karena ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan orang tua dan adiknya. Demikian kedua orang lawannya melarikan diri, Wirantana cepat-cepat mengetuk pintu bilik adiknya. Mas Rara, Mas Rara. Buka pintu, mumpung orang-orang itu sudah melarikan diri berkata Wirantana. Mas Rara ragu-ragu. Tetapi ketika sekali lagi Wirantana memanggilnya, maka ia pun segera membuka pintu. Demikian ia melihat kakaknya berdiri tegak, ia segera memeluknya sambil menangis. Jangan menangis. Marilah, masuk ke bilik ayah dan ibu berkata Wirantana. Mas Rara kemudian dibimbing mendekati pintu bilik ayah dan ibunya. Ayah, buka pintu Mas Rara akan masuk berkata Wirantana. Pintu itu tidak segera dibuka. Namun ketika Wirantana mengetuk sekali lagi, burulah pintu itu dibuka sedikit. Karena Winintana tidak sabar lagi, ia segera mendorong adiknya masuk ke dalam bilik itu. Wirantana mendengar pintu diselarak. Namun tiba-tiba saja Wirantana mendengar Mas Rara menjerit. Mas Rara, ayah, ibu teriak Wirantana dengan cemas. Tanpa menghiraukan apapun lagi. Wirantana mengetuk pintu bilik itu keras-keras. Pada saat itu, Manggada dan Laksana telah naik ke pendapa. Teriakan dan jerit dari dalam itu mengejutkan mereka. Karena itu, mereka pun meloncat lewat seketeng, masuk ke longkangan dan langsung masuk lewat pintu butulan yang masih terbuka. Manggada dan Laksana melihat Wirantana sedang mengetuk-ngetuk pintu bilik ayahnya. Ada apa bertanya Laksana? Aku tidak tahu. Mas Rara menjerit di dalam jawab Wirantana. Namun sebentar kemudian, pintu bilik terbuka. Mereka melihat tayah Mas Rara membimbing gadis yang hampir menjadi pingsan itu. Di belakangnya, ibunya berjalan menunduk sambil menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya. Apa yang telah terjadi bertanya Wirantana? Lihatlah berkata ayahnya dengan suara serak. Wirantana melangkah memasuki bilik itu diikuti oleh Manggada dan Laksana. Namun mereka terkejut ketika melihat seseorang yang tubuhnya baru separoh berada di dalam bilik itu, namun sudah tidak bernyawa lagi. Ayah agaknya telah membunuh orang ini berkata Wirantana termangu-mangu sambil mengamati luwuk ayahnya yang terletak di atas lincak bambu, dan masih berlumuran darah yang mulai mengering. Manggada dan Laksana termangu-mangu. Mas Rara tentu menjerit karena terkejut. Paman masih pingsan tiba-tiba saja Wirantana berdesis. Ketiga anak muda itu ternyata tidak tergesa-gesa mengambil orang itu. Tetapi perhatian mereka lebih dahulu tertuju kepada Kiresa yang pingsan. Ketika ketiga anak muda itu mendekatinya, mereka melihat Kiresa mulai bergerak. Paman sudah mulai sadar berkata Wirantana. Ketiga orang itu kemudian mengangkat tubuh Kiresa dan dibaringkannya di atas sebuah amben di ruang tengah itu. Namun dalam pada itu, beberapa orang peronda yang semula telah naik ke pendapa menyusul pula lewat pintu butulan itu. Dengan jantung yang berdebaran, mereka melihat apa yang telah terjadi di ruangan itu. Aku akan memukul kentongan desis seorang di antara mereka, bukan kentongan kecil ini, tetapi kentongan de gardu. Tidak perlu berkata Ki Parti Jawira Sentana, tolong Ki Sanak, sampaikan saja kepada Ki Bekel, bahwa beberapa orang perampok telah memasuki rumah ini. Seorang di antara mereka dengan terpaksa telah kubunuh. Aku merasa begitu ketakutan, sehingga aku tidak dapat berbuat lain, kecuali membunuhnya. Para peronda itu termangu-mangu sejenak. Kemudian seorang di antara mereka mendorong kawannya sambil berkata, pergilah ke rumah Ki Bekel. Tetapi orang yang didorong itu memanggil kawannya yang lain, kau sajalah pergi ke rumah Ki Bekel. Aku berjaga-jaga di sini, jika perampok itu kembali. Yang digamit termangu-mangu sejenak. Tetapi ternyata ia telah berterus terang, aku tidak berani seorang diri. Pergilah bersama-sama berkata Ki Partija Wirasentana aku sudah mempunyai beberapa kawan di sini. Para peronda itu termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka bertanya, apa salahnya jika aku memukul kentongan saja? Yang datang tentu bukan hanya Ki Bekel, tapi para bebahu dan anak-anak sepadu kuhan. Jangan jawab Ki Partija, nanti seisi padu kuhan menjadi gelisah. Semua orang menjadi ketakutan. Orang-orang yang sedang meronda itu termangu-mangu. Manggada kemudian berkata, apakah aku harus mengantarkan kalian? Tidak. Tidak jawab salah seorang dari mereka. Lain katanya kepada kawan-kawannya, marilah kita menemiu Ki Bekel. Demikianlah, orang-orang itu kemudian pergi ke rumah Ki Bekel. Tetapi Merak singgah di gardu dan mengajak semua orang yang ada di gardu karena sebenarnya lah mereka ngeri jika bertemu dengan perampok yang datang ke rumah Ki Partija, yang baru saja menerima maskawin dari Raden Panji Perang Pranata. Sementara itu, Ki Partija menjadi sibuk dengan adiknya. Sementara Mas Rara duduk ditunggui ibunya, dan kakaknya Wirantana, yang juga menjadi cemas. Namun Mas Rara telah sedikit menjadi tenang. Sedangkan di dalam bilik Ki Partija, sesosok tubuh yang mulai membeku masih saja berada di tempatnya. Ki Partija memang menunggu Ki Bekel untuk menyaksikan keadaan itu. Perlahan-lahan Ki Resa mulai bergerak-gerak. Kemudian tangannya mulai merabah-rabah tengkutnya. Dengan nada rendah, ia mulai bertanya, apa yang telah terjadi. Perampokan, Resa jawab Ki Partija. Perampokan wajah Ki Resa menjadi tegang, apa yang telah dibawanya? Tidak ada yang dapat dibawa jawab Ki Partija. Oh! Mana Mas Rara bertanya Ki Resa. Ki Partija Wirasentana menarik nafas dalam-dalam. Sambil menunjuk anak gadisnya, ia menjawab, itu, bersama ibu dan kakaknya. Ki Resa kemudian berusaha untuk bangkit dan duduk, dibantu oleh kakaknya. Kemudian memandang berkeliling sambil bertanya, bagaimana dengan Mas Kawin itu? Untunglah, masih dapat kita selamatkan jawab Ki Partija. Ki Resa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku semula tidak mengira bahwa hal seperti itu akan terjadi. Aku mendengar Wirantana memanggil. Tetapi aku terlambat menyadarinya. Semuanya sudah teratasi berkata Ki Partija, kita sudah berhasil mengusir para perampok itu. Tidak seorang pun yang tertangkap bertanya Ki Resa. Sayang sekali jawab Ki Partija, tidak seorang pun yang tertangkap. Tetapi ada seorang di antara mereka yang terbunuh. Terbunuh wajah Ki Resa menjadi tegang. Ya, yang terbunuh ada di dalam bilik itu, pada saat-saat gawat, orang itu berusaha masuk ke dalam bilikku lewat dinding luar. Dengan kapak, orang itu memecah dinding. Namun aku berhasil mengatasi perasaan takutku, atau justru sebaliknya, karena aku menjadi sangat ketakutan, aku telah membunuhnya selagi ia berusaha masuk ke dalam lewat dinding yang telah dipecahkannya berkata Ki Partija Wirasentana. Ki Resa perlahan-lahan bergeser menepi, dan berusaha untuk bangkit berdiri. Tertatih-tatih, Ki Resa masuk ke dalam bilik Ki Partija untuk melihat orang yang terbunuh, sebagaimana dikatakan oleh kakaknya itu. Ki Resa tertegun sejenak. Wajahnya menjadi merah. Namun ia kemudian menarik nafas dalam-dalam, ia berdiri tegak sambil memandang tubuh yang telah membeku itu. Ketika ia kemudian keluar dari bilik itu, ia berkata, syukurlah, bahwa kakak berdua tidak mengalami sesuatu. Juga Mas Rara dan Wirasentana, nampaknya para perampok itu orang-orang luas dan liar. Mereka telah menempuh Care yang paling kasar. Untunglah kakak sempat membunuhnya, jika tidak, kakak akan dapat dibunuhnya. Yang Maha Agung masih melindungi kita semuanya desis Ki Partija Wirasentana, namun aku sama sekali tidak pernah bermimpi untuk melakukan pembunuhan. Kali ini aku benar-benar tidak tahu care untuk menghindarinya. Di dalam bilik itu, aku simpan mas kawin yang baru saja kita terima dari Raden Panji. Di dalam bilik itu pula aku simpan nyawaku dan nyawanyi Partija. Ki Resa mengangguk-angguk. Katanya, tidak seorang pun dapat menyalahkan kakang. Kakang benar-benar sekedar memelah diri, jika kakang tidak membunuhnya, kakang yang akan dibunuh, bahkan berdua. Selanjutnya, harta benda kakang akan dirampas dan dibawa padahal benda-benda berharga itu pemberian Raden Panji untuk Mas Rara. Ki Partija mengangguk-angguk. Katanya, kita menunggu Ki Bekel. Ki Resa kemudian duduk di amben yang panjang, di ruang tengah, yang masih belum dibenahi. Beberapa macam alat-alat rumah tangga masih terserat. Tak lama kemudian, Ki Bekel datang bersama beberapa bebahu dan beberapa orang peronda yang telah memberitahukan kepadanya. Bersama mereka, Ki Bekel menyaksikan isi rumah Ki Partija yang berserakan, serta melihat keadaan salah seorang perampok yang terbunuh. Tentu ada hubungannya dengan kedatangan utusan Raden Panji berkata Ki Bekel. Nampaknya begitu jawab Ki Partija. Untunglah seisi rumah ini dapat mengatasi para perampok itu, jika tidak, kita semuanya akan menjadi kalut. Raden Panji akan marah pada kita semuanya Ki Bekel berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi kenapa Ki Partija tidak memberikan isyarat, misalnya dengan memukul kentongan. Dengan demikian, kami dapat memberikan bantuan sejauh dapat kami lakukan. Kami tidak sempat melakukannya Ki Bekel. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Adikku tidak sempat berbuat sesuatu, karena demikian ia membuka pintu, Ia langsung mendapat satu pukulan telak, yang membuatnya pingsan berkata Ki Partija. Ki Reza agaknya terlalu tergesa-gesa membuka pintu berkata Ki Bekel. Aku sama sekali tidak berpikir tentang perampok desis Ki Reza. Tetapi syukurlah semuanya dapat diatasi berkata Ki Bekel. Bagaimana dengan perampok yang terbunuh itu bertanya Ki Partija. Besok, biarlah orang-orang padukuhan ini membantu kalian menguburkan orang itu. Malam ini, biarlah tubuh itu dibawa saja ke banjar padukuhan berkata Ki Bekel. Terima kasih Ki Bekel jawab Ki Partija. Sementara itu, aku akan menempatkan sebagian peronda di pendapar rumah ini. Biarlah orang-orang khusus berada di gardu untuk mengatasi keadaan jika diperlukan berkata Ki Bekel, rasa-rasanya kita semua ikut bertanggung jawab atas keselamatan Mas Rara, yang kebetulan tinggal di padukuhan ini. Ternyata, kedua anak muda yang telah menolong Mas Rara dari terkaman harimau itu, telah menyelamatkan kami tiba-tiba Wirantana memotong. Ki Bekel berpaling kepadanya. Kemudian dipandanginya Ki Partija Wirantana, seakan-akan minta pertimbangan apakah yang dikatakan Wirantana itu benar. Ki Partija yang termangu-mangu itu kemudian berkata, Ya, ya Ki Bekel. Aku belum mengatakannya. Bersama anakku, mereka bertempur melawan para perampok yang terdiri dari enam atau tujuh orang. Ki Bekel mengangguk-angguk sambil berpaling kepada Manggada dan Laksana. Ki Bekel berkata, mendahului Raden Panji Perang Pranata. Aku mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian, untunglah kalian masih tetap berada di sini, sehingga dapat membantuki Partija melindungi Mas Kauin yang baru saja diterima dari Raden Panji, sekaligus melindungi Mas Rara. Kami hanya sekadar membantuki Bekel jawab Manggada, Wirantanalah yang lebih banyak terlibat dalam perlawanan, dan kemudian berhasil mengusir para perampok itu. Sayang kami tidak dapat menangkap seorang pun di antara mereka. Ki Ressa dengan nada rendah kemudian berkata, ternyata penyerahan Mas Kauin itu sudah didengar oleh orang-orang yang berniat buruk, dan segerombolan di antara mereka telah datang. Tetapi untuk selanjutnya, tidak akan terjadi sesuatu berkata Ki Bekel. Lalu katanya pula, seisi padukuhan ini akan ikut membanlu kalian. Ki Ressa mengangguk kecil. Katanya, terima kasih Ki Bekel. Mudah-mudahan niat buruk itu tidak menjalar pada gerombolan-gerombolan yang lain. Ya, Ki Bekel desis Ki Partija Wirasentana. Apakah Ki Partija mempertimbangkan untuk memberi tahukan kepada Raden Panji bertanya Ki Bekel? Sebelum Ki Partija menjawab, Ki Ressa telah mendahulunya, tidak perlu Ki Bekel. Jika hal itu dilakukan, Raden Panji akan menjadi gelisah, sehingga mungkin akan mengambil keputusan yang tidak menguntungkan. Karena itu, biarlah kita berusaha menjaga benda-benda berharga itu dengan sebaik-baiknya. Gerombolan-gerombolan itu pun tentu akan membuat perhitungan, apakah korban yang akan mereka berikan sesuai dengan nilai dari benda-benda berharga itu. Berapapun besarnya mas kawin dari Raden Panji, nilainya tentu tetap terbatas. Ki Bekel mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling, Ki Partija Wirasentana pun mengangguk-angguk katanya, Aku sependapat dengan Ressa, Ki Bekel. Aku tidak merasa perlu untuk melaporkannya kepada Raden Panji. Dengan demikian, Raden Panji akan menganggap kami terlalu manja. Segala sesuatunya disandarkan kepada Raden Panji. Baiklah berkata Ki Bekel, jika Ki Partija berniat untuk tidak menyampaikannya kepada Raden Panji, biarlah kau mengatur kesiagaan anak-anak muda untuk membantu kalian. Sudah beberapa kali aku katakan, kami ikut bertanggung jawab atas keselamatan Mas Rara. Mungkin kali ini para perampok itu sekadar berusaha mengambil benda-benda berharga yang dibawa oleh utusan Raden Panji itu sebagai Mas Kawin. Namun tidak mustahil orang berniat lebih dari itu. Apa maksud Ki Bekel bertanya Ki Partija Wirasentana dengan wajah cemas? Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukan maksudku menakut-nakuti Ki Partija, tetapi hendaknya Ki Partija dan Ki Resa menjadi lebih berhati-hati. Aku tidak mengerti Ki Bekel desis Ki Partija. Orang yang berniat jahat itu dapat saja pada kesempatan lain justru mengambil Mas Rara berkata Ki Bekel. Apakah itu satu tantangan kepada Raden Panji Perang Pranata yang mempunyai kekuasaan luas itu bertanya Ki Partija Wirasentana? Bukan. Bukan satu tantangan jawab Ki Bekel, tetapi dengan demikian, orang yang mengambil Mas Rara itu menuntut tebusan uang. Atau barangkali benda-benda berharga dan bernilai tinggi. Ki Partija menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang adiknya ia berkata, satu kemungkinan buruk, Resa. Tetapi kita memang harus berhati-hati. Kemungkinan seperti itu akan dapat terjadi. Resa menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, tetapi apakah ada orang yang berani menentang atau bahkan dengan kera itu, menantang Raden Panji? Bukan berhadapan langsung jawab Ki Bekel, Mas Rara akan menjadi taruan. Jika Raden Panji tidak mau memenuhi tuntutan orang itu, Mas Rara akan mengalami nasib sangat buruk bahkan mungkin sekali Mas Rara dibunuh. Ah dasah Ki Resa, mengerikan sekali. Tetapi orang itu akan tahu akibatnya jika Raden Panji marah. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambil Mas Rara jawab Ki Bekel, sudah tentu Raden Panji tidak akan dapat menghukum semua orang, karena sebagian besar dari mereka mungkin tidak bersalah. Yang bersalah mungkin hanya dua atau tiga orang dari seluruh kademangan ini, atau bahkan mungkin orang dari kademangan lain atau dari tempat yang jauh. Ki Partija mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Ki Bekel. Karena itu katanya, peringatan Ki Bekel sangat berharga bagi kami. Kami akan lebih berhati-hati. Namun kami benar-benar mohon Ki Bekel melindungi anakku. Aku dan Ki Jagabaya akan mengaturnya. Namun Ki Partija harus menyiapkan kentongan. Jangan hanya sebuah diserambi gandok, tapi di longkangan-longkangan pun sebaiknya disediakan kentongan, meski kentongan yang lebih kecil. Sementara itu, di Gardu akan ditambah dengan beberapa orang anak muda setiap malam jawab Ki Bekel. Namun kemudian katanya, tetapi di siang hari, kami berharap keluarga ini dapat melindungi Mas Rara dengan baik. Di sini ada Ki Partija Wirasentana sendiri. Wirantana yang serba sedikit sudah mempelajari ilmu olah kunuragan. Ki resa yang sudah yang sudah sama-sama kita ketahui tingkat kemampuannya dan beberapa orang laki-laki pembantu di rumah Ki Partija juga dapat diikut sertakan dalam kesiagaan itu. Kemal, dan barangkali pembantu-pembantu yang lain, yang sering menjemur padi dan gabah serta memandikan lembu, atau orang-orang lain lagi yang ada di rumah ini. Sementara itu, di siang hari atau di malam hari, jika kami mendengar isyarat suara kentongan, kami akan selalu siap datang membantu. Tetapi kami mohon Mas Rara tidak pergi kemanapun, untuk keperluan apapun. Tidak usah pergi berbelanja ke pasar. Tidak usah ikut mencuci ke sungai bersama gadis-gadis sebayanya. Tidak usah ikut ibunya ke peralatan, meskipun hanya di rumah sebelah-menyebelah. Ki Partija Wirasentana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Baiki Bekel. Aku akan menjaga Mas Rara sebaik-baiknya. Jika terjadi sesuatu dengan anak itu, akibatnya akan dapat terpercik kepada orang lain. Sudahlah berkata Ki Bekel, bagaimanapun juga, kau jangan terlalu terbenam dalam kecemasan. Peristiwa malam ini dapat kita jadikan semacam peringatan. Kita masih dapat mengucap syukur bahwa dalam peringatan ini tidak jatuh korban, meskipun Ki Partija tidak dapat mengelakkan diri untuk membunuh. Tetapi yang dilakukan oleh Ki Partija adalah semata-mata membela diri. Ki Partija mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Ki Bekel. Namun bagaimanapun juga kita harus menahan agar Mas Rara tidak keluar dari halaman rumah ini. Demikianlah. Sejenak kemudian, Ki Bekel minta diri. Demikian pula orang-orang lain yang ada di rumah Ki Partija Wirasentana. Seperti yang dikatakan Ki Bekel, tubuh yang terbunuh di dalam bilik Ki Partija telah dibawa ke banjar. Namun Ki Partija tidak sampai hati membebankan semua penyelenggarannya kepada padukuhan. Karena itu, semua baya penguburan ditanggung Ki Partija Wirasentana. Sementara itu, di rumah Ki Partija Wirasentana beberapa orang tengah sibuk membenahi rumahnya yang rusak, karena seseorang telah memecahkan dinding, juga isi rumah yang tercerai berai. Bahkan halaman yang terinjak injak kaki, selagi beberapa orang bertempur. Namun dalam pada itu, Wirantana telah berbicara sungguh-sungguh dengan Manggada dan Laksana. Ia berbicara tentang kemungkinan sebagaimana dikatakan oleh Ki Bekel. Aku mohon berkata Wirasentana, kita bersama-sama menjaga Mas Rara. Ia memang adikku, tapi aku yakin bahwa kalian tidak berkeberatan. Bukankah kalian telah menyelamatkannya dari terkaman harimau yang garang itu? Tentu kalian juga tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang-orang yang hanya akan mengambil keuntungan daripadanya, namun yang akan benar-benar dapat mencelakainya, bahkan membunuhnya. Jika hal itu terjadi, bencana itu akan berlanjut dengan kemarahan Raden Panji. Ayah dan ibu dapat dituduh menyianyikan anak itu, sementara anak itu jiwanya benar-benar terancam. Kedua anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada menjawab, kami sudah berada di rumah ini Wirantana. Bagaimanapun juga kami sudah berjanji untuk tidak melanggar pesan Raden Panji. Kami akan berada di sini sampai saatnya kami ikut dibawa ke rumah Raden Panji bersama Mas Rara, sekitar setengah bulan lagi. Selama ini, tentu saja kami akan ikut bertanggung jawab, apapun yang akan terjadi atas Mas Rara. Terima kasih. Peringatan Ki Bekel nampaknya sangat menggelisahkan ayah dan ibu berkata Wirantana. Tetapi Ki Partija tidak sendiri jawab laksana, Ki Bekel dan seluruh padukuhan ini akan berpihak kepadanya jika terjadi sesuatu. Dalam keadaan yang tiba-tiba, Pamanmu dan Ka sendiri merupakan perisai yang dapat melindungi adikmu sebaik-baiknya. Wirantana mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya kita memang harus berhati-hati. Persoalannya saling berkaitan. Usaha untuk merampok yang gagal itu, bagi para perampok, dapat dipergunakan semacam usaha penjajagan atas kekuatan yang ada di rumah ini. Jika mereka datang lagi, mereka akan membawa kekuatan yang lebih besar. Atau mereka akan mencuri kesempatan untuk mengambil Mas Rara. Namun Manggada dan laksana menyadari, betapa Wirantana menjadi gelisah sebagaimana ayah dan ibunya. Karena itu, Manggada kemudian berkata, yakinkan dirimu bahwa selama aku ada di sini, dalam perjalanan menuju ke rumah Raden Panji, serta selama aku mendapat kesempatan berada di rumah Raden Panji, aku akan ikut bertangguk awap, demikian pula laksana. Kami akan berada di antara seluruh penghuni padukuhan ini, untuk melindungi Mas Rara, kemudian sudah barang tentu bersama-sama para pengawal yang akan dikirim Raden Panji saat penjemputan Mas Rara. Wirantana mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Setidak-tidaknya kesediaan kalian telah membuat hatiku menjadi tenang. Agaknya ayah dan ibu akan menjadi tenang pula mendengar kesediaan kalian, di samping kesediaan paman. Jangan cemas. Sejauh dapat kami lakukan jawab Manggada. Wirantana mengangguk-angguk. Lalu katanya, Mas Rara untuk selanjutnya akan selalu berada di ruang dalam. Memang menjemukan. Selama setengah bulan, di saat mandi dan mencuci. Di pakiwan, seluruh isi halaman ini harus bersiap-siap. Dan itu akan dilakukan pagi dan sore. Apa boleh buat berkata Manggada. Kami akan mengawasi bagian depan rumah itu. Kau dan Ki Partija mengawasi bagian dalam. Selanjutnya, Ki Partija, Wirantana akan dapat menunjuk satu-dua orang untuk mengawasi bagian belakang barangkali pamanmu atau orang lain. Wirantana mengangguk-angguklah sadar bahwa pekerjaan ini sangat menjemukanlah dan ayahnya akan bergantian menemani Mas Rara. Tetapi tidak dapat diambil jalan lain. Peringatan Ki Bekel memang masuk akal. Sementara di malam hari, para peronda pun mendapat pesan khusus dari Ki Bekel untuk ikut mengawasi rumah itu. Namun seperti pendapat Ki Resa, Ki Partija Wirasantana tidak berniat memberikan laporan kepada Raden Panji Prang Pranata. Demikianlah, hari demi hari melangkah dengan ketegangan yang mencengkam seisi rumah itu. Para pekerja telah melengkapi diri mereka dengan senjata di lambung. Parang tidak pernah terlepas dari setiap pekerja di rumah itu. Ki Partija yang merasa sangat beruntung bahwa dua anak muda yang telah menyelamatkan Mas Rara dari terkaman harimau itu masih berada di rumahnya. Dengan demikian, kedua anak muda itu, bersama anaknya, merupakan pelindung terbaik bagi Mas Rara, di samping pamannya. Namun karena Ki Resa kadang-kadang mempunyai kepentingan sendiri, maka jarang berada di rumah Ki Partija Wirasantana. Yang sering nampak di halaman, di kebun dan bahkan di sebelah kandang, adalah ketiga anak muda itu. Manggada, Laksana dan Wirantana. Namun jika di rumah itu sedang ada beberapa orang pekerja menjemur padi di halaman, atau sedang mengerjakan pekerjaan lain, ketiga anak muda itu menyempatkan diri ke sanggar. Dalam pada itu, Manggada dan Laksana berlandaskan pada ilmu serta pengalamannya, berusaha mengembangkan ilmunya. Bahkan ia sempat memungut beberapa unsur gerak yang bermanfaat untuk melengkapi ilmunya dari Wirantana. Demikian pula sebaliknya. Mereka yakin, guru-guru mereka tidak akan keberatan melihat kejadian itu. Dengan demikian, betapapun lambatnya, ilmu mereka telah meningkat. Apalagi pada Manggada dan Laksana yang telah mendapat alas kokoh, yang diberikan seorang ajar yang tinggal di pondok terpencil bersama seorang bertubuh bongkok dan sepasang harimau yang dapat dikendalikannya dengan baik. Namun sampai hari yang dijanjikan Raden Panji untuk menjemput Mas Rara tiba, tidak pernah lagi terjadi gangguan berarti atas Mas Rara. Tidak ada perampok yang akan mengambil benda-benda berharga di rumah Ki Partija. Tidak ada pula orang yang berusaha mengambil Mas Rara untuk kepentingan apapun. Namun Ki Bekel tetap membantu sebaik-baiknya. Di malam hari, Pura Peronda tetap mendapat perintah untuk lebih sering melihat-lihat keadaan rumah itu. Jangan hanya lewat sambil memukul kentongan berkata Ki Bekel, kalian harus melihat dan meyakinkan bahwa tidak terjadi sesuatu di rumah itu. Sebagaimana kalian ketahui, jika Raden Panji perang-peranat tak marah, kita semua dapat mengalami perlakuan buruk, karena ia memegang kekuasaan pemerintahan di daerah ini. Bahkan mempunyai wewenang atas sekumlah prajurit. Sebenarnya lah, menjelang hari yang ditentukan itu, para peronda melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi untuk menenteramkan hati para peronda, jumlah mereka berlipat dua. Bahkan sejak tiga hari sebelum hari yang ditentukan, sebagian dari para peronda itu berjaga-jaga di regol halaman rumah Ki Partija bergantian. Namun Ki Partija Wirasentana yang merasa mendapat bantuan besar dari para peronda, setiap malam, menjelang hari-hari yang ditentukan itu, mengirimkan minuman dan makanan bagi para peronda. Mendekati hari yang ditentukan, Ki Partija memang sudah bersiap-siap untuk menerima utusan Raden Panji yang akan menjemput Mas Rara. Tentu satu kelompok utusan yang lebih besar dari saat mereka datang untuk menyerahkan Mas Kawin. Tetapi Wirantana yang kebetulan berada di regol halaman rumah Nyai terkejut ketika melihat dua orang berkuda yang langsung menuju ke regol itu. Bahkan keduanya telah berloncatan turun sambil mengangguk hormat. Namun kemudian Wirantana menyadari, bahwa seorang di antara kedua orang itu adalah orang yang pernah datang sebagai utusan Raden Panji pada suat menyerahkan Mas Kawin. Karena itu, Wirantana dengan tergesa-gesa telah menyuruh mereka masuk. Kepada seorang yang sedang sibuk membersihkan halaman, Wirantana berkata, katakan kepada ayah, ada utusan dari Raden Panji Perang Pranata. Katakan, bahwa kami tidak membawa persoalan baru agar Ki Partija tidak menjadi gelisah berkata utusan yang pernah datang ke rumah itu sebelumnya. Demikianlah, Wirantana mempersilahkan kedua orang itu naik dan duduk di pendapa. Sementara itu, Ki Partija yang diberitahu dengan tergesa-gesa keluar dari peringgitan. Dengan ramah Ki Partija Wirasentana menyapa tamu-tamunya, serta menayakan kabar keselamatan. Namun dalam pada itu, baik Ki Partija Wirasentana maupun Wirantana, bertanya-tanya di dalam hati, kenapa hanya dua orang yang datang menjemput Mas Rara? Apakah selanjutnya Mas Rara harus pergi bersama mereka dengan berjalan kaki atau naik koda atau bagaimana? Tetapi Ki Partija Wirasentana dan Wirantana sama sekali tidak berani menanyakannya. Jika terjadi salah paham, utusan itu akan menganggap bahwa Mas Rara telah menjadi terlalu manja dengan minta dijemput iring-iringan yang panjang dengan berbagai macam pertanda kebesaran. Namun sebelum Ki Partija bertanya, utusan itu telah lebih dulu menyampaikan pesan Raden Panji. Seorang di antara mereka berkata, Ki Partija Wirasentana, kami telah mendahului utusan Raden Panji yang sebenarnya untuk menjemput Mas Rara. Utusan itu baru akan datang besok pagi. Mereka akan bermalam di sini semalam. Hari berikutnya, mereka akan kembali sambil membawa Mas Rara. Iri-niringan yang membawa Mas Rara akan berangkat menjelang Fajar dan akan sampai di rumah Raden Panjai malam hari. Iri-niringan itu tidak akan berhenti di perjalanan. Jika harus berhenti, hanya sekadar beristirahat. Namun mereka akan meneruskan perjalanan meskipun menjelang tengah malam, bahkan dini hari berikutnya mereka baru sampai. Ki Partija Wirasentana menarik nafas dalam-dalam. Namun ia mulai membayangkan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berat. Apalagi jika Mas Rara harus berjalan kaki. Sementara itu, Mas Rara memang belum pernah belajar naik kuda. Mungkin ia akan dapat naik kuda tetapi kudanya harus dituntun oleh seseorang. Dengan nada rendah, Ki Partija Wirasentana kemudian menjawab, segala sesuatunya aku serahkan kepada Raden Panji. Nah, dengan demikian, kami berdua akan bermalam di sini dua malam. Bukankah Ki Partija tidak berkeberatan? Tentu tidak kisana. Segala sesuatunya memang sudah dipersiapkan jawab Ki Partija. Dengan demikian, hari itu, Ki Partija Wirasentana dan keluarganya menjadi sibuk. Mereka bukan saja menyiapkan hidangan dan pelayanan terhadap kedua orang tamunya, tetapi juga bersiap-siap untuk menerima tamu lebih banyak lagi di hari berikutnya. Tetapi Ki Partija Wirasentana tidak berani bertanya jumlah tamunya yang bakal datanglah hanya menghubungi tetangga terdekat. Jika diperlukan, Ki Partija akan meminjam beberapa ruangan bagi tamu-tamunya itu. Tentu saja tetangga-tetangganya tidak berkeberatan sama sekali. Apalagi mereka tahu, tamu yang akan datang itu adalah utusan Raden Panji Perang Pranata yang akan mengambil Mas Rara sebagai istri. Manggada dan Laksana yang telah diberitahui Rantana menjadi sedikit lega. Ia sudah terlalu lama terkungkung tanpa berbuat sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Jika Mas Rara kemudian dijemput, mereka tentu akan segera mendapatkan kebebasannya kembali. Mereka tidak memikirkan apakah akan menerima hadiah dari Raden Panji atau tidak. Malam pada itu, ketika Ki Resa datang, seperti ketika utusan yang terakhir datang, sikapnya sangat ramah. Banyak hal yang telah dibicarakan ususan itu dengan Ki Resa tentang kesalamatan Mas Rara. Namun baik Ki Partija maupun Ki Resa, masih belum mengatakan perampokan yang telah terjadi di rumah itu. Ki Partija memang minta agar Ki Resa tidak tergesa-gesa menyampaikannya. Ki Partija Wira Sentana sendirilah yang akan menyampaikannya jika semua utusan Raden Panji telah datang. Namun menjelang senja, Ki Resa sudah tidak nampak di rumah itu. Ki Partija memang tidak menghiraukannya, karena adiknya itu sudah punya rumah sendiri. Malam itu, Ki Partija Wira Sentana masih saja diganggu oleh kegelisahan. Namun kehadiran kedua orang utusan Raden Panji itu membuatnya sedikit tenang. Keduanya tentu orang-orang yang berilmu tinggi. Jika terjadi sesuatu, lawan yang bagaimanapun kuatnya akan teratasi. Seperti malam sebelumnya, beberapa orang peronda berada di regol halaman rumah itu ketika malam turun. Kedua orang utusan yang masih duduk di pendapa, telah mendapat keterangan bahwa para peronda selalu memperhatikan keselamatan para penghuni padukuhan itu, sehingga mereka terbiasa berada di regol-regol halaman, selain mereka yang berada di gardu. Namun agaknya kedua utusan itu dapat menangkap maksud Ki Partija Wira Sentana bahwa para peronda yang ada di regol halaman itu ikut membantu berjaga-jaga di rumah yang akan mengadakan upacara pelepasan anak gadisnya. Tetapi mereka sama sekali belum mendapat keterangan tentang perampokan yang telah terjadi. Ketika malam menjadi semakin dalam, kedua orang itu dipersilahkan beristirahat di gandok sebelah. Sementara Manggada dan Laksana berada di gandok lain. Namun keduanya telah diberitahu bahwa besok mereka akan berada di bilik Laksana, karena tamu yang lain akan datang menjemput Mas Rara dan bermalam di rumah itu semalam. Ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu. Padukuhan nguter terasa tenang dan bahkan sepi. Sekali-sekali, di malam hari, memang terdengar para peronda berkeliling padukuhan sambil membunyikan kentongan-kentongan kecil dengan irama kotekan. Dengan demikian, mereka yang tertidur terlalu nyanya akan terbangun. Ketika kemudian Fajar meningsing, dapur di rumah Ki Partija sudah tampak sibuk. Beberapa orang perempuan telah menyiapkan minuman panas bagi dua orang tamu utusan Raden Panji, serta kedua orang anak muda yang telah menyelamatkan Mas Rara. Tetapi agaknya keluarga Ki Partija Wirasentana memang lebih memperhatikan kedua utusan Raden Panji itu daripada Manggada dan Laksana, selain Wirantana. Bagi Wirantana, kedua anak muda itu merupakan tamu yang sangat berarti bagi keluarganya. Tanpa kedua anak muda itu, segalanya tidak akan terjadi. Mas Rara tentu sudah diterkam hari mau. Jika kemudian datang utusan Raden Panji, mereka tidak akan datang membawa Mas Kawin. Tetapi mereka akan datang untuk memaki-maki. Bahkan mungkin, Raden Panji mempunyai prasangka buruk terhadap Ki Partija Wirasentana. Karena itu, Wirantana selalu memperhatikan kedua anak muda itu. Apalagi karena umurnya yang sebaya, sehingga banyak hal yang dapat dilakukannya bersama kedua anak muda itu. Ketika kemudian matahari terbit serta kedua orang utusan itu telah duduk di pendapa bersama Ki Partija Wirasentana, minuman hangat pun dihidangkan bersama beberapa jenis makanan. Sementara itu, di dapur tengah dipersiapkan makan pagi bagi tamu-tamunya itu. Wirantana yang kemudian menemui ayahnya di ruang dalam, berkata, Aku bawa kedua anak muda itu ke pendapa, ayah. Biar mereka minum dan makan bersama utusan-utusan itu. Hi, jangan cegah ayahnya, biar saja anak-anak muda itu diserambi. Kawani mereka minum dan makan makanan yang akan dihidangkan. Kenapa mereka tidak dipersilahkan naik ke pendapa bersama-sama para tamu itu? Ayah bertanya Wirantana. Mereka adalah utusan Raden Panji. Jawab ayahnya. Mereka hanya utusan Raden Panji sahut Wirantana sedangkan anak muda-muda itu telah menyelamatkan Mas Rara. Semuanya tidak akan berarti apa-apa tanpa kedua anak-anak muda itu. Ayahnya menarik dalam-dalam. Katanya, aku sama sekali tidak mengecilkan arti mereka berdua. Tetapi aku hanya sekadar menempatkan mereka dalam terapan unggah-ungguh. Mereka masih terlalu muda untuk duduk dan berbincang dengan orang-orang tua yang berbicara tentang perkawinan Mas Rara dengan Raden Panji. Wirantana menarik nafas dalam-dalam. Namun ia kemudian berkata, Baiklah, jika itu alasan ayah. Tetapi bagiku keduanya justru merupakan orang-orang yang paling penting. Bagi kita, kecali mereka telah menyelamatkan Mas Rara. Mereka juga telah menyelamatkan Mas Kawin yang telah ayah terima dari Raden Panji. Ki Partija menarik nafas dalam-dalam. Yang diutarakan anaknya itu telah mengingatkannya, betapa penting kedudukan kedua anak muda itu di rumahnya. Apalagi keduanya bertahan di rumahnya karena keduanya diperlukan oleh Raden Panji. Karena itu, ketika kemudian dihidangkan minuman dan makanan ke Serambi Gandok, hidangan itu tidak ubahnya dengan hidangan yang disuguhkan kepada para tamu di pendapa. Namun hari itu, Ki Partija Wirasentana harus bersiap-siap menerima tamu yang lebih banyak lagi. Ia memang kesulitan untuk menduga berapa orang yang akan datang, sementara rasa-rasanya ia segan menanyakan kepada kedua utusan yang mendahului itu. Tetapi agaknya utusan itu mengerti kesulitan Ki Partija Wirasentana, ketika ia mendengar pembicaraan Ki Partija Wirasentana dengan Wirantana di halaman untuk membicarakan beberapa rumah tetangga yang harus mereka pinjam. Ki Partija berkata utusan itu, barangkali ada gunanya Ki Partija mengetahui, utusan yang hari ini akan datang kira-kira 10 orang. Mereka akan datang berkuda, dan berharap Mas Rara juga bersedia berkuda besok. Anakku belum pernah naik kuda berkata Ki Partija Wirasentana. Para pengawal akan menjaganya. Seekor kuda yang paling jina akan dibawa kemarin nanti siang. Mas Rara akan dapat duduk di atas kuda itu, yang akan dituntun para pengawal berkuda berkata utusan itu. Namun kemudian katanya, tetapi jika tidak memungkinkan, Mas Rara akan dibawa dengan tandu. Tandu itu akan disiapkan di sini nanti, agar besok tandu itu dapat dipergunakan. Namun tentu saja perjalanan kita akan menjadi bertambah lama. Ki Partija Wirasentana mengangguk-angguk. Tetapi ia berdesis, aku akan berbicara dengan Mas Rara. Nanti Ki Partija dapat membicarakannya jika rombongan utusan itu sudah datang berkata salah seorang utusan itu. Ki Partija mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Sementara ini biarlah kami membuat persiapan-persiapun. Mereka baru akan datang setelah lewat tengah hari, seandainya mereka berangkat menjelang dini hari, sebagaimana direncanakan berkata utusan itu. Ki Partija mengangguk-angguk. Dengan demikian, ia telah mendapat gambaran, penyambutan yang dapat diberikan. Baik hidangan yang harus disiapkan, maupun penginapan bagi para utusan yang harus tetap merasa mendapat penghormatan cukup. Demikianlah. Hari itu Ki Partija memang menjadi sibuk. Ketika Ki Resa datang, Ki Resalah yang kemudian menemani kedua orang utusan itu dipendapa. Bahkan kemudian keduanya ingin berjalan-jalan di sepanjang jalan-jalan padukuhan. Sedangkan Ki Partija Wirasentana sendiri menjadi sibuk untuk menyiapkan bilik-bilik di rumah tetangga, sehingga menjadi tempat yang pantas untuk bermalam. Sementara itu, Ki Partija telah mohon kepada Ki Bekel bantuan pengamanan tamu-tamunya yang tersebar. Meskipun tamu-tamunya itu tentu memiliki kemampuan prajurit, tetapi karena mereka terpisah-pisah, maka jika terjadi sesuatu pada satu-dua orang yang tidak sempat memberikan isyarat, maka Ki Partija Wirasentana tentu akan mengalami kesulitan. Baiklah berkata Ki Bekel, aku sendiri akan memimpin para peronda. Malam nanti aku akan berada di gardu. Tidak jawab Ki Partija, aku mohon Ki Bekel ikut menemui tamu-tamuku. Ki Bekel tersenyum. Katanya, bukankah tamu-tamumu akan datang sebelum matahari turun? Aku akan ikut menerima tamumu itu. Tetapi kemudian, menjelang senja, aku akan mendidiri untuk mengatur para peronda. Ki Partija termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, Baiklah, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih. Namun dalam pada itu, Ki Partija Wirasentana telah mulai sibuk dengan Mas Rara, bersama dua orang perempuan yang sudah berusia tua. Keduanya telah memandikan Mas Rara secara khusus upacara mandi yang biasa dilakukan sehari sebelum perkawinan. Yang dilakukan atas Mas Rara hanya sekedar usaha untuk membuat Mas Rara menjadi lebih cerah dan berbau wangi. Tetapi dengan demikian, di luar sadarnya, beberapa kali Nyipartija Wirasentana telah menitikan air mata. Ia merasa bahwa gadisnya itu akan hilang dari keluarganya, untuk selama-lamanya. Ketika Ki Partija melihat istrinya bersedih, berdesis, bukankah kita berharap agar anak kita mendapatkan kesempatan yang lebih baik di masa mendatang? Nyipartija tidak menjawab. Tetapi kepalanya menunduk, sedangkan titik-titik air matanya menjadi semakin deras. Nyipartija berkata Ki Partija Wirasentana, bukankah kita justru harus bersyukur? Apakah Kak Kang yakin begitu bertanya Nyipartija? Ki Partija justru terdiam. Ditepuknya bahu istrinya sambil berdesis, semua kita serahkan kepada Yang Maha Agung. Istrinya menarik nafas dalam-dalam, tetapi titik-titik air matu itu masih saja mengembun dari matanya. Mas Rara sendiri tidak menangis. Ia melihat ibunya dengan wajah yang sayu. Tetapi seakan-akan gadis itu sudah kehilangan perasaannya, menghadapi hari-hari perkawinannya. Pandangannya terasa kosong, dan keningnya tidak pernah nampak berkerut lagi. Sementara itu, ketika matahari menjadi semakin tinggi, dan kemudian menggapai puncak langit, sebuah iring-iringan orang berkuda mendekati Padu Kuhan Nguter. Beberapa orang berkuda sambil membawa beberapa ekor kuda tanpa penunggangnya. Kuda yang akan dipergunakan untuk Mas Rara jika gadis itu bersedia. Jika tidak, Mas Rara akan dipersilahkan naik ke atas sebuah tandu yang akan dipersiapkan di Padu Kuhan Nguter. Seorang di atara mereka, berkuda paling depan sambil membawa tombak pendek. Nampaknya ia adalah pemimpin dari iring-iringan yang akan menjemput Mas Rara itu. Sepanjang perjalanan, kelompok orang berkuda itu sama sekali tidak menemui hambatan. Mereka melewati jalan-jalan Padu Kuhan dan bulak-bulak panjang. Kehadiran mereka di sepanjang perjalanan memang menarik perhatian banyak orang. Tetapi tidak seorang pun yang sempat bertanya, karena iring-iringan itu berjalan agak cepat, meski tidak berpacu. Telapi di luar pengetahuan mereka, yang berada di dalam iring-iringan itu, dua orang tengah mengamati mereka dari kejauhan. Mereka sempat menghitung jumlah orang berkuda itu, sehingga dengan demikian mereka dapat memperkirakan kekuatan dari orang-orang yang akan menjemput Mas Rara itu. Sekitar 10 orang desis seorang di antara mereka. Ada kuda yang tidak berpenumpang sahut yang lain. Kita dapat membicarakannya dengan kilurah berkata orang pertama. Kedua orang itu mengaguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bergumam selain mereka, masih ada dua orang anak muda yang harus diperhitungkan. Kedua anak muda yang juga akan dibawa menghadap Raden Panji. Siapa bertanya kawannya? Dua anak muda yang telah menolong Mas Rara, ketika gadis itu hampir diterkam hari mau jawab yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, jadi 12 orang. Kita harus menghitung kedua anak muda itu, karena mereka juga memiliki kemampuan untuk bertempur. Dua orang lagi jawab yang lain, yang kemarin sudah datang mendahului. Ya, kilurah sudah tahu gumam kawannya. Ketika iring-iringan itu lewat, keduanya meninggalkan tempat itu untuk memberikan laporan kepada kilurah. Seorang yang bertubuh tinggi kekar dan berkumis lebat. Seorang pemimpin gerombolan yang disegani. Namun untuk menghadapi setidak-tidaknya 14 orang prajurit, gerombolan itu masih memerlukan bantuan dari gerombolan lain, yang tinggal di tempat yang agak jauh. Tetapi sebelumnya gerombolan itu memang sudah dihubungi. Apabila diperlukan, akan datang penghubung untuk memberitahukannya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, kelompok utusan Raden Panji telah memasuki pedukuhan nguter, kemudian menyusuri jalan pedukuhan langsung menuju ke rumah Kiparti Jawira Sentana. Pedukuhan nguter segera menjadi ramai. Orang-orang pedukuhan itu telah keluar dari regol-regol halaman untuk menyaksikan iring-iringan. Mereka tahu bahwa iring-iringan itu datang untuk menjemput Mas Rara. Gadis itu telah membawa keberuntungan bagi orang tuanya desis perempuan separuh baya. Perempuan lain menjawab, Kiparti Jawira Sentana suami istri adalah orang-orang yang selalu berprihatin bagi anak-anaknya. Sekarang ia akan menarik buahnya. Anak gadisnya akan menjadi istri seorang berpangkat tinggi dan punya kekuasaan yang besar. Perempuan separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, gadisku yang diambil orang pedukuhan sebelah itu ternyata hidupnya tidak lebih baik dari kita semuanya. Sawah suaminya hanya beberapa kotak saja. Sementara masih harus mengurusi mertuanya yang sudah mulai pikun. Perempuan yang lain itu pun menyahut, bukankah itu sudah cukup baik daripada menjadi perawan tua seperti anak periman itu? Oh, itu salah orang tuanya. Ayah dan ibunya terlalu garang dan pilihannya pun terlampau sulit untuk dapat dipenuhi, sehingga akhirnya, gadis itu malah tidak pernah mendapat jodohnya sahup perempuan setengah baya itu. Keduanya terdiam. Iring-iringan itu menjadi semakin jauh. Namun terasa keagungan yang akan memancar dari rumuki parti Jawira Sentana. Kekuatan apa yang mendekatkan Mas Rara pada sebuah iring-iringan pemburu yang ternyata adalah Raden Panji Perang Peranata, yang melihatnya dan kemudian tergila-gila kepada gadis itu desis seorang perempuan lain. Sementara, iring-iringan itu telah mendekati regol halaman rumah Kipartija yang sudah mengetahui akan kedatangan iring-iringan itu. Karena itu, bersama beberapa orang tua, bahkan Ki Bekel Pedukuhan Nguter, serta dua utusan yang terdahulu, Kipartija Wirra Sentana menyambut iring-iringan yang datang itu di regol halaman rumahnya. Sejenak kemudian, maka para tamu itu telah berada di pendapak induk di atas tikar pandan yang putih. Sementara beberapa orang pembantu di rumah Kipartija telah menerima kuda-kuda para tamu dan menambatkannya di patok-patok yang sudah tersedia. Selelah masing-masing pihak saling menyatakan keselamatan mereka, maka orang tertua dari utusan Raden Panji Perang Peranata itu pun telah menyampaikan pesan serta tugas kedatangan mereka ke rumah Kipartija Wirra Sentana itu. Memang bukan satu hal yang baru, karena masing-masing pihak telah mengetahui kepentingan kedatangan utusan itu. Ki Bekelah yang mewakili Kipartija Wirra Sentana menerima utusan itu dan menerima pesan-pesannya. Kemudian atas nama Kipartija Wirra Sentana mengucapkan terima kasih atas perkenan Raden Panji Perang Peranata untuk menjemput anak gadisnya. Sementara itu, Ki Resa pun telah berada pula di antara mereka. Dengan sikap yang sangat ramah ia ikut serta memberikan beberapa keterangan tentang Mas Rara dan keadaannya. Ketika pembicaraan mereka sampai pada keberangkatan Mas Rara esok ke rumah Raden Panji, maka pada kesempatan itulah Kipartija Wirra Sentana menceritakan bahwa telah terjadi usaha perampokan di rumah itu. Para utusan itu terkejut. Demikian pula utusan yang telah datang sebelumnya. Bahwa dengan serta-merta kedua utusan itu bertanya hampir berbareng, kenapa Kipartija tidak pernah mengatakannya sebelumnya. Aku memang menunggu sampai semuanya hadir jawab Kipartija Wirra Sentana. Dengan demikian, maka kita akan dapat membicarakannya bersama-sama sehubungan dengan akan keberangkatan Mas Rara esok. Ki Bekel telah memperingatkan kepadaku bahwa yang dapat terjadi mungkin sekali bukan sekedar perampokan harta benda, tetapi juga usaha untuk menangkap Mas Rara, membawanya dan menjadikannya taruhan untuk mendapat uang tebusan sebanyak-banyaknya. Orang tertua di antara para utusan itu mengangguk-angguk. Namun dengan menyesal orang itu berkata, kenapa Kipartija tidak memberitahukan hal itu kepada Raden Panji. Sebelum Kipartija menjawab, Kiresalah yang telah menjawab lebih dulu, kami tidak ingin terlalu menggantungkan diri kepada Raden Panji. Bukan karena kami tidak yakin bahwa Raden Panji tentu akan menolong. Tetapi kami tidak ingin memberikan kesan bahwa kami menjadi terlalu manja. Segala sesuatunya kami bebankan kepada Raden Panji. Karena itu, hal-hal yang dapat kami selesaikan, telah kami selesaikan sendiri. Utusan Raden Panji itu mengangguk-angguk. Sementara Kiresa berkata selanjutnya, jika para utusan Raden Panji tidak berkeberatan, biarlah besok aku ikut mengantarkan Mas Rara sampai ke rumah Raden Panji. Utusan yang tertua itu tersenyum. Katanya, jika hal itu merepotkan Kiresa, aku kira tidak perlu Kiresa lakukan. Kami sudah menjadi 12 orang. Tentu sudah cukup banyak. Kami kebetulan adalah prajurit-prajurit pajang yang setidak-tidaknya telah dibekali dengan kemampuan olahkanuragan serba sedikit. Sehingga jika ada yang berniat jahat, maka kami akan berusaha mengatasinya. Aku percaya sepenuhnya jawab Kiresa, jika aku ingin ikut serta, semata metu karena kecintaan orang tua terhadap anaknya yang sulit untuk disembunyikannya. Jika aku tidak ikut dalam iring-iringan besok, maka aku justru akan menjadi sangat gelalisah untuk waktu yang lama. Tetapi jika aku ikut serta, maka sekembalinya aku dari rumah Raden Panji, maka aku akan dapat segera tidurnya karena aku tahu bahwa anakku itu sudah selamat sampai ketujuan. Utusan yang tertua itu tersenyum. Katanya, ternyata bahwa keluarga Kiparti Jawira Sentana adalah keluarga yang sangat akrab, menjunjung tinggi harga diri dan kewibawaan. Itulah sebabnya, maka keluarga ini telah menerima anugerah sehingga seorang di antaranya, telah mencuat dari antara sasamanya, karena akan menjadi istri seorang yang terpandang, berkuasa dan berwibawa pula. Ah, Kisanak terlalu memuji berkata Kiparti Jawira Sentana segala sesuatunya kami kembalikan kepada Kurnia Yang Maha Agung. Sementara itu, maka hidangan pun segera telah dihidangkan. Ki Bekel atas nama Ki Partija telah mempersilahkan para tamu baik utusan dari Raden Panji maupun orang-orang tua dari Padukuhan nguter untuk minum dan makan makanan yang disuguhkan. Dalam pada itu, ketika pembicaraan dilanjutkan, maka setelah beberapa kali ditanyakan kepada Mas Rara yang terpaksa hadir dalam pembicaraan itu, gadis itu berkeberatan jika harus naik kuda dengan care apapun. Karena itu, maka berkali-kali ia berkata dengan nada dalam hampir tidak terdengar oleh orang lain, aku akan berjalan kaki saja. Tidak berkata ayahnya, jika kau berkeberatan untuk naik kuda, maka kau akan dibawa dengan tandu. Mereka akan membawamu dengan tandu berganti-ganti empat orang pada setiap giliran. Tidak. Aku juga tidak mau naik tandu. Aku akan berjalan kaki saja jawab Mas Rara. Jangan mempersulit tugas para utusan itu Mas Rara berkata ayahnya, kesannya tentu kurang baik. Kau akan disangka menjadi terlalu manja. Tidak. Aku justru tidak mau bermanja-manja. Aku akan berjalan kaki. Bukankah hal itu telah terbiasa aku lakukan berkata Mas Rara. Ayah memang menjadi agak kebingungan. Karena itu, maka ia masih belum dapat memberikan jawaban kepada utusan yang datang itu. Namun tiba-tiba Wirantana berkata, Ayah, bagaimana jika Mas Rara naik pedati yang ditarik dengan seekor kuda? Ayahnya mengerutkan keningnya. Sementara Wirantana berkata, Bukankah Ki Jagabaya dari Kademangan mempunyai sejenis pedati yang ditarik oleh seekor kuda? Ayahnya mengangguk-angguk. Desisnya, kereta kuda. Ki Bekel mengangguk-angguk pula. Katanya, Ya. Ki Jagabaya dari Kademangan memang banyak akalnya lah telah membuat sebuah kereta kuda yang cukup bagus. Aku kira Ki Jagabaya tidak akan berkeberatan untuk dipergunukan. Ki Partija Wirasantana termangu-mangu sejenak. Pendapat Wirantana memang menarik. Meminjam kereta Ki Jagabaya dari Kademangan, yang juga sudah dikenal baik Ki Partija. Meski hubungan mereka tidak terlalu dekat, tapi dengan pengaruh Ki Bekel. Ki Jagabaya akan bersedia meminjamkannya. Namun agaknya Ki resah bersikap lain. Katanya apakah pantas kita mengganggu Ki Jagabaya, yang selama ini tidak tahu menahu tentang persoalan yang kita hadapi. Asahut Ki Bekel, Ki Jagabaya tentu sudah mendengar bahwa Mas Rara akan menjadi istri Raden Panji Perang Pranata. Ki Jagabaya juga tahu siapa Raden Panji itu. Mungkin itu satu-satunya pembecahan, selain mengikuti keinginan Mas Rara untuk berjalan kaki. Tapi jika Mas Rara benar-benar akan berjalan kaki, maka kuda-kuda yang dibawa para utusan tidak ada gunanya. Semua orang yang menjemputnya tentu akan berjalan kaki pula. Jika bukan Ki Jagabaya, kita juga harus memikirkan Raden Panji itu sendiri. Apa pantas bahwa bakal istri Raden Panji mempergunakan sebuah kereta pinjaman berkata Ki resah kemudian. Tetapi salah seorang dari utusan Raden Panji berkata, Aku kira, jika itu pemecahan terbaik, Raden Panji tidak akan keberatan. Kereta itu tentu akan segera dikembalikan. Bahkan Raden Panji tentu akan sangat berterima kasih pada Ki Jagabaya. Ki resah menarik nafas dalam-dalam. Tapi ia segera tersenyum sambil berkata, Jika demikian, maka tentu tidak akan ada keberatannya lagi. Tetapi semuanya harus diselesaikan hari ini. Besok kita akan berangkat pagi-pagi berkata salah seorang utusan itu. Ki Partija pun kemudian telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Sementara itu, ia sendiri akan pergi ke rumah Ki Jagabaya di padukuhan lain bersama Ki Bekel. Ternyata Ki Partija tidak menemui kesulitan. Ki Jagabaya dengan senang hati meminjamkan kereta kudanya. Bahkan katanya kemudian, biarlah kusirnya ikut serta. Ia tentu tidak akan keberatan. Selain ia memang terbiasa mengendalikan kuda penarik kereta itu, ia adalah orang yang ikut membuat kereta itu. Tetapi sudah tentu kecepatan kereta kudaku tidak akan dapat menyamai kecepatan kuda yang berlari tanpa beban. Apalagi keretaku kalau dibawa lari terlalu kencang, rodanya akan dapat lepas dari porosnya. Ki Bekel tertawa. Ki Jagabaya pun tertawa pula. Sementara itu Ki Partija berkata, Bukankah itu jauh lebih baik daripada anak gadisku berjalan kakilah benar-benar tidak mau naik kuda dengan care apapun. Ia juga tidak mau dibawa dengan tandulah ingin berjalan kaki. Keretaki Jagabaya menjadi suatu satunya jalan keluar terbaik. Silahkan, silahkan berkata Ki Jagabaya dengan ramah, orangku akan mengurus segala sesuatunya mengenai kereta dan kuda itu. Kebetulan ia juga pandai menyabit rumput. Aku tahu siapa calon suami Mas Rara. Adalah satu kehormatan bagiku bila Mas Rara bersedia naik kereta kudaku. Ki Partija menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mendapatkan pemecahan atas kesulitannya. Karena itu, berkali-kali dia mengucapkan terima kasih. Besok, sebelum fajar kereta itu sudah berada di rumah Ki Partija berkata Ki Jagabaya, biarlah malam ini segala sesuatunya dibenahi. Ki Partija bersama Ki Bekel kemudian mohon diri. Ki Bekel ternyata tidak lagi kembali ke rumah Ki Partija. Besok pagi-pagi aku akan datang berkata Ki Bekel. Ketika Ki Partija kemudian sampai di rumahnya, masih ada beberapa orang yang menunggu untuk mendengarkan keterangannya, apakah kereta itu dapat dipinjamkan atau tidak. Ki Jagabaya sangat baik. Selain keretanya juga saiz, gamel serta pekatiknya juga dipinjamkannya. Besok, menjelang fajar, kereta itu sudah berada di sini berkata Ki Partija. Syukurlah berkata seorang di antara tetangganya, aku ikut memikirkan, bagaimana perjalanan Mas Rara nanti. Tetapi nampaknya kereta itu cukup memadai, meski tidak akan dapat berlari cepat. Dengan demikian, tetangga-tetangganya kemudian minta diri untuk pulang. Besok mereka akan datang kembali untuk melepas Mas Rara yang akan pergi ke rumah bakal suaminya, menjelang hari perkawinannya. Malam itu, semua keluarga Ki Partija hampir tidak dapat tidur. Ki Partija duduk di bibir pembaringannya. Demikian pula Nyipartija. Rasa-rasanya hati mereka pedih berpisah dengan gadisnya, meski gadis itu akan kawin. Seakan-akan mereka akan kehilangan hartanya yang paling berharga. Bahkan Nyipartija mulai terdengar terisak. Ki Partija menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada lembut, ia berkata, Sudahlah Nyi. Kita justru harus berdoa agar anak kita menemukan kebahagiaan di hari depannya. Apalagi menurut perhitungan Lahiriah, Raden Panji adalah orang berkuasa, kaya dan bersungguh-sungguh. Nyipartija masih saja menitikan air mata, tapi ia tidak mengatakan sesuatu. Sebenarnya, Ki Partija juga merasa sedih harus melepaskan anak gadisnya. Ada sesuatu yang tidak dapat dikatakan kepada siapapun juga, selain harus dipikulnya sendiri. Ia tidak pernah membicarakannya dengan siapapun, juga pada istrinya, karena ia tidak ingin membebani perasaan siapapun. Sementara itu, Mas Rara sendiri juga tidak dapat tidur di dalam kamarnya. Meski ia berbaring, matanya tetap terbuka memandangi langit-langit di atas biliknya. Dari matanya, meleleh air bening. Namun Mas Rara tidak mengeluh. Tidak ada orang yang mau mendengarkannya. Semua orang menganggap bahwa dia akan menjadi sangat bahagia. Ia akan menjadi gadis yang dapat menjunjung derajat orang tuanya, karena berhasil jadi istri orang besar. Wirantana pun tidak bisa tidur. Ia menjadi gelisah di dalam biliknya. Sementara Manggada dan Laksana yang juga berada di bilik itu, ikut-ikutan tak bisa tidur. Kegelisahan Wirantana membuat Manggada dan Laksana ketularan. Sudahlah berkata Manggada yang kemudian bangkit duduk, seharusnya kau bersyukur karena adikmu akan segera kawin dengan orang terpandang. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang tersembunyi dari peristiwa ini. Ayah dan ibu nampaknya tidak terbuka berkata Wirantana, Sejak aku kembali dari berguru, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar. Juga pada paman resa. Entahlah, aku merasa menjadi orang asing di rumah ini. Tidak seperti waktu aku belum meninggalkan rumah ini. Semuanya akrab dan saling terbuka. Tidak ada rahasia yang menyelubungi rumah ini. Apalagi penghuninya. Tidurlah berkata Manggada, kau harus beristirahat. Esok aku akan ikut. Boleh tidak boleh. Paman resa juga akan ikut. Ada sesuatu yang mendesaku untuk ikut. Mungkin bahaya sedang mengancam Mas Rara, Sehingga paman dan aku didorong oleh Naluri untuk menyelamatkan Mas Rara. Perasaanmu terlalu peka. Mungkin karena kau terlalu sayang pada adikmu, Sebagai nanaki resa sayang pada kemenakannya berkata Laksana sambil berbaring. Ia sudah menutupi kedua matanya dengan lengan agar dapat tidur. Tetapi pembicaraan antara Wirantana dan Manggada semakin membuatnya gelisah dan tidak dapat tidur. Mungkin. Tapi aku tidak dapat menyingkirkannya berkata Wirantana, Bukankah besok paman ikut pula? Saiz kereta kuduki jaga bayah juga akan ikut serta. Bukankah dengan demikian aku mempunyai kawan dalam perjalanan pulang ke padukuhan ini? Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Namun Laksana masih juga berkata, Sekarang tidurlah. Besok kita akan bangun pagi-pagi. Wirantana mengangguk. Ia pun kemudian telah berbaring pula di amben yang cukup besar untuk mereka bertiga. Gandok sebelah menyebelah telah diperuntukkan bagi para tamu sehingga Manggada dan Laksana harus berada pula di bilik Wirantana. Yang tidak nampak di rumah itu kemudian adalah Kiresa. Seperti malam-malam sebelumnya, ia bagaikan telah hilang. Telapi sebelum Fajar ia telah berada di rumah itu kembali. Di dini hari, maka semua orang telah terbangun. Mereka segera bersiap-siap, agar sebelum matahari terbit, mereka dapat mulai dengan perjalanan menuju ke rumah Raden Panji Prang Pranata. Menjelang Fajar semuanya telah bersiap di pendapa. Hidangan pun telah disuguhkan pula. Mas Rara juga sudah berbenah diri dan berpakaian rapi meskipun tidak berpakaian pengantin. Ki Partija terkejut ketika ia melihat Wirantana pun telah bersiap. Karena itu, maka Ki Partija telah memanggilnya dan bertanya, kau akan pergi kemana? Aku akan menyertai perjalanan Mas Rara jawab Wirantana. Untuk apa? Sudah banyak pengawal yang mengantarkannya. Pamanmu bahkan akan ikut pula berkata ayahnya. Sementara Ki Resa yang ada di sebelahnya telah berkata, kau tidak usah berbuat aneh-aneh Wirantana. Kau tidak perlu ikut mengantar Mas Rara. Kau dapat menyinggung perasaan para utusan itu, karena kita seakan-akan tidak mempercayainya. Bahkan aku akan ikut serta itu pun telah aku pertimbangkan berulang kali. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang telah mendesak, sehingga aku merasa berkewajiban untuk ikut serta. Wirantana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, aku tidak ingin melepas kedua anak muda yang telah menolong Mas Rara, sebagai pernyataan terima kasih. Bukankah keduanya telah dipanggil oleh Raden Panji Perang Pranata? Kenapa kau harus melepas mereka sampai ke rumah Raden Panji? Bukankah kau dapat melepas mereka di halaman ini saja bertanya Ki Resa? Tetapi jawab Wirantana, aku akan mengawani Paman pulang. Mengawani sais pedati kuda itu. Ki Partija menjadi bingung. Soal perjalanan Mas Rara sudah teratasi, Ki Jagabayat telah mengirimkan kereta kuda yang dijanjikannya. Namun tiba-tiba saja Wirantana berniat untuk ikut. Ketika hal itu diketahui utusan Raden Panji, ia berkata, tidak ada keberatannya. Jika kakak Mas Rara ingin ikut, ada baiknya. Biar Raden Panji bisa mengenal kakak iparnya, di samping Ki Resa yang akan mewakili Ki Partija menyerahkan Mas Rara. Ki Resa termangu-mangu sejenak. Tapi Ki Partija kemudian berkata, jika demikian, baiklah. Biar Wirantana ikut mengantarkan Mas Rara, serta melepas kedua anak muda yang telah menyelamatkan nyawa adiknya. Ki Resa ternyata masih juga bergumam, kau masih seperti kanak-kanak saja Wirantana. Ingin ikut-ikutan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Wirantana tidak menjawab. Ia memang agak takut dan menghormati pamannya. Namun rasa-rasanya ada dorongan kuat yang memaksanya ikut dalam iring-iringan itu. Demikianlah. Saat langit makin cerah, iring-iringan siap. Begitu matahari tarbit mereka berangkat meninggalkan halaman rumah itu. Nyai Partija tidak dapat menahan tangisnya ketika ia melepas Mas Rara dan membantunya naik ke atas pedati. Diciuminya anak gadis itu beberapa kali, sehingga wajahnya basah air mata. Apalagi ketika ia melihat bahwa Mas Rara tidak lagi menangis seperti dirinya. Meskipun matanya basah, tapi wajah gadis itu seakan kosong. Mas Rara sudah kehilangan perasaannya, sehingga ia tidak dapat lagi merasakan perpisahan itu. Mas Rara desis ibunya. Mas Rara hanya berkata lirih, tubuhku bukan milikku lagi ibu. Aku tidak perlu menangisinya. Tidak anakku, tidak Nyai Partija hampir menjerit sehingga semua orang berpaling padanya. Jangan menangis ibu bisik Mas Rara yang berkaca-kaca, bukankah aku akan kawin dengan orang berkedudukan tinggi, kaya raya dan berkuasa. Ibunya justru memeluk anaknya semakin erat. Namun Ki Partija mendekatinya sambil berkata, Sudahlah Nyi. Semuanya sudah siap berangkat. Ki Partija kemudian menggandeng istrinya mundur. Sementua itu, pemimpin utusan Raden Panji telah sekali lagi minta diri. Sejenak kemudian, iring-iringan itu berangkat meninggalkan halaman rumah Ki Partija. Nyi Partija menjerit, seakan akan melepas mayat anaknya untuk dibawa ke kubur. Sebaliknya, Ki Bekel dan beberapa bebahu desa yang ikut melepas keberangkatan Mas Rara, yang didampingi Kirsi, Mirantana, Manggada dan Laksana, nampak cerah wajahnya. Seolah-olah mereka bisa merasakan kebahagiaan yang nantinya bakal diperoleh Mas Rara beserta orang tua dan saudaranya. Oleh karenanya mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan Nyi Partija Wirasentana. Kebahagiaan Mas Rara dan Ki Partija berarti pula kebahagiaan seluruh penduduk pedukuhan nguter. Kenapa Nyi Partija jadi histeris dan langsa, mereka sama sekali tak tahu dan tak habis pikir. Tapi mereka memukusnya dengan anggapan bahwa apa yang diperbuat Nyi Partija adalah luapan rasa seorang ibu yang akan ditinggal anak tercintanya. Bukan apa-apa, sehingga tak perlu dikhawatirkan. Ki Bekel pun tetap tersenyum melihat iring-iringan yang sudah keluar dari halaman rumah Ki Partija. Tangannya masih tetap melambai-lambai. Seakan-akan dialah Ki Partija yang berbahagia. Tak lama kemudian iring-iringan itu sudah menyusuri jalan-jalan padukuhan nguter. Berjejal orang yang ingin melihat keberangkatan Mas Rara dengan pedati yang ditarik seekor kuda besar miliki jaga bayah. Sebuah kereta kuda yang sangat menyenangkan. Satu perjalanan yang sangat menarik seorang perempuan separoh bayah berdesis, sebentar lagi, Mas Rara akan membuat kedua orang tuanya jadi orang sangat dihormati. Selama ini Ki Partija adalah orang yang baik. Anak-anaknya juga baik dan cukup ramah. Mudah-mudahan kelak mereka tidak berubah. Tetapi di halaman rumah Ki Partija, beberapa orang jadi heran melihat sikapnya Partija. Namun mereka hanya menduga perempuan itu sangat mengasihi anaknya sehingga merasa segan melepaskannya, meski untuk menjalani masa yang harus dijalani setiap orang. Perkawinan Demikianlah, iring-iringan itu berjalan agak lebih cepat. Meski tak dapat berpacu dengan kuda-kuda lepas, tapi karena itu tidak merambat sebagaimana pedati yang ditarik seekor lembu. Ketika matahari naik, mereka sudah berada di bulak panjang. Orang-orang yang kebetulan ada di sawah, berlari-lari melintasi pematang menuju jalan untuk melihat apa yang sebenarnya lewat. Beberapa di antara mereka memang tahu bahwa hari itu Mas Rara telah dijemput oleh utusan bakal suaminya. Raden Panji Perang Peranata, seorang berkedudukan tinggi. Iring-iringan itu berjalan terus. Wirantana, Manggada dan Laksana berada tepat di belakang kereta kuda yang ditumpangi Mas Rara, yang duduk di dalam kereta sambil menunduk. Seakan-akan tidak lagi tertarik pada apapun di sekitarnya. Mas Rara tidak lagi ingin melihat sawah yang menghijau, atau perbukitan yang kemerah-merahan yang disirami sinar matahari pagi. Di bagian depan kereta, duduk dua orang yang saling berdiam diri. Keduanya adalah sais dan pembantunya. Di sisi pedati itu, terikat seekor kuda cadangan jika kuda penarik pedati letih. Ki Resa berada paling depan bersama pemimpin utusan Raden Panji yang memimpin utusan Raden Panji yang menjemput Mas Rara. Sebab Ki Resa adalah wakil Ki Partija menyerahkan Mas Rara pada keluarga, Raden Panji Perang Pranata. Iring-iringan itu memang sangat menarik perhatian. Tiap melewati padukuhan, selain ada yang bertanya siapakah yang sebenarnya lewat, dan mereka berjejal di sepanjang jalan. Menjelang matahari menggapai puncak langit, panasnya mulai menyengat kulit. Untunglah pedati Ki Jagabaya dilengkapi atap dari anyaman bambu sehingga Mas Rara tidak mengalami cubitan matahari. Namun demikian, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Bukan saja karena udara yang panas, tapi juga karena kegelisahan yang mencengkam. Beberapa saat kemudian, iring-iringan itu telah mendekati jalan yang menyusup di celah-celah bukit kecil di sebelah kanan dan kiri jalan. Hutan kecil menyelimuti kedua bukit itu, sehingga rasa-rasanya iring-iringan itu akan memasuki satu daerah yang jarang dilalui orang meskipun jalan itu merupakan satu-satunya jalan menuju ke rumah Raden Panji. Yang tidak diduga oleh iring-iringan itu adalah bahwa di bukit sebelah kiri sekelompok orang telah menunggu. Bahkan beberapa di antara mereka rasa-rasanya sudah tidak sabar lagi, sehingga dipanasnya matahari siang mereka berdiri mengamati jalan. Namun orang-orang itu sempat mengumpat-umpat. Matahari semakin panas, tapi iring-iringan itu belum nampak. Kawan-kawannya yang berlindung di bawah rimbunnya pepohonan sempat menertawakannya. Seorang yang bertubuh gemuk dengan perut besar berkata, Sudahlah. Mereka tidak akan lolos dari tangan kita. Tunggulah dengan tenang di sini. Setan kau geram seorang yang bertubuh tinggi berkumis lebat, bagaimana jika mereka merubah rencana mereka? Tidak. Mereka tidak akan merubah rencana jawab orang yang bermata seperti matu burung hantu. Mereka pun terdiam. Sementara matahari menjadi semakin tinggi. Tapi tiba-tiba saja orang yang berdiri di atas sebongkah batu padas berkata lantang, Itulah. Iring-iringan itu mulai nampak. Yang bertubuh gemuk tertawa, Nah, kau yakin sekarang? Tutup mulutmu geram yang berkumis lebat. Orang-orang itu segera menempatkan dirinya sesuai perintah sambil menunggu iring-iringan sampai. Namun pemimpin dari kelompok itu bertanya, Berapa orang bersama kita sekarang? Dua puluh orang sahut orang yang bertubuh tinggi berkumis lebat itu. Sudah jauh dari cukup sahut orang yang bertubuh gemuk? Menurut perhitunganku, sepuluh orang saja sudah cukup. Mereka semuanya berjumlah sekitar 15 orang berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi mereka adalah tikus-tikus kecil yang tidak mampu berbuat banyak. Mereka memang prajurit-prajurit. Tetapi mereka prajurit kehormatan yang tugasnya hanya berjaga-jaga di regol bangsawan. Sesekali berbaris memberikan penghormatan. Kemudian kembali ke gardo minum minuman panas dengan gula kelapa. Sagon yang hangat dan hawuk-hawuk manis. Itu saja. Jangan merendahkan kemampuan mereka berkata pemimpin kelompok itu, Kita harus dapat membawa Masarara hidup-hidup. Jika ia berniat membunuh diri, kita harus mencegahnya. Sementara itu, harta kekayaan, emas dan perhiasan yang ada dan dipakai oleh Masarara atau di bawah iring-iringan itu menjadi milik kita selain upah yang diterima. Kita tidak akan gagal. Kita dengan 20 orang adalah kekuatan yang selama ini belum pernah kita himpun. Sekarang kita berkesempatan untuk mencoba, apakah kekuatan ini bukan berarti banjir bandang yang tidak akan dapat dibendung oleh siapapun sahut orang yang bertubuh tinggi berkumis lebat itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Ia yakin akan kekuatannya. Apalagi jumlah mereka ternyata lebih banyak dari iring-iringan itu. Menurut ukuran mereka, seorang lawan seorang pun mereka akan menang. Apalagi menurut perkiraan, prajurit kehormutan itu bukan prajurit yang mampu bermain senjata. Mereka hanya bisa berbaris dan memberi hormat para pemimpin dan senapati yang lewat di hadapan mereka. Makin lama, iring-iringan itu makin dekat. 20 orang yang menunggu itu telah bersembunyi di balik bebatuan, gumpalan-gumpalan padas, rimbunnya gerumbul-gerumbul perdu di lereng bukit dan semak-semak. Di sepanjang perjalanan, Ki resa lebih banyak bicara pada pemimpin utusan Raden Panji. Dengan ramah, diceriterakannya lingkungan yang mereka lewati. Nama-nama padukuhan, perbukitan dan sungai-sungai yang mengalir di tengah-tengah persawahan. Bahkan sungai-sungai yang kecil sekalipun juga diceriterakannya. Termasuk kebiasaan sungai-sungai itu pada musim basah maupun kering. Pemimpin pasukan utusan Raden Panji itu tidak ingin mengecewakan Ki resa yang begitu ramah. Sesekali terdengar suara tawanya. Namun dengan demikian, pimpinan utusan itu tidak sempat memperhatikan jalan di hadapannya. Tapi Manggada dan Laksana yang pernah mendapat pengalaman berat di daerah perbukitan, di luar kehendak mereka, telah memperhatikan pepohonan di lereng bukit kecil yang di kiri kanan jalan yang mereka lewati itu. Naluri mereka sebagai pengembara, telah memperingatkan mereka bahwa celah-celah bukit itu adalah lingkungan yang berbahaya. Keduanya ternyata telah melihat sesuatu. Mereka melihat ujung batang ilalang bergerak-bergerak. Bukan oleh angin, karena geruknya tidak merata. Demikian pula pada gerumbul perduliar. Ketika Manggada menggamit Laksana, sebelum mengatakan sesuatu. Laksanalah yang justru berdesis, angin yang aneh itu. Ya sahut Manggada. Apa yang kalian katakan bertanya Wirantana. Ada, yang kurang wajar dibalik semak-semak di lereng bukit kecil itu desis Manggada. Wirantana coba memperhatikannya. Tapi ketajaman penglihatan dan penggeraitannya tidak setajam Manggada dan Laksana. Hanya dengan memusatkan segenap perhatiannya, akhirnya Wirantana melihat juga keandahan itu. Aku akan memberitahu Paman berkata Wirantana. Tetapi Manggada menggeleng. Katanya, jangan. Aku akan berbicara dengan pimpinan prajurit yang menjemput adikmu. Wirantana termangu-mangu sejenak. Tapi ia kemudian mengangguk dan berkata, Terserah padamu. Manggada kemudian mempercepat kudanya, melintasi kereta kuda dan kemudian berderap di sebelah pemimpin prajurit utusan itu. Ternyata sikap Manggada bukan lagi sikap anak-anak muda yang kerjanya hanya berkelakar dan sesekali bergurau dengan para peronda di gardu jika tidak sedang berada di sanggar. Dengan sikap seorang yang memiliki keterajaman penglihatan, ia berkata, Aku melihat sesuatu yang tidak wajar di balik gerumbul-gerumbul perdu dan batang ilalang liar itu. Pemimpin utusan yang lebih banyak mendengarkan cerita kiresa itu tersentak. Ia sadar bahwa iring-iringan itu akan memasuki daerah berbahaya. Bukit kecil yang lerengnya ditumbuhi pohon-pohon perdu rimbun serta batu-batu padas. Namun kiresa yang juga terkejut mendengar laporan Manggada itu memotong hampir di luar sadarnya, Kau jangan mengigau anak iblis. Aku minta kalian memperhatikannya sahut Manggada. Setiap hari aku melewati daerah ini. Aku tidak pernah mendapat kesulitan apa-apa jawab kiresa. Tetapi perhatian pemimpin utusan itu telah tertuju pada lereng bukit kecil sebelah menyebelah jalan yang mereka lalui itu. Jaraknya sudah menjadi makin dekat, sehingga pemimpin utusan itu tiba-tiba menghentikan iring-iringan. Ketika ia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, kiresa justru bertanya, Kenapa kita harus berhenti di sini? Apakah igawan anak itu pantas diperhatikan? Pemimpin prajurit itu tidak menjawab. Ia mulai melihat gerakan dedaunan yang tidak wajar. Apalagi orang-orang yang bersembunyi di balik dedaunan itu telah mengumpat-umpat karena iring-iringan itu berhenti. Dengan demikian, guncangan tubuhnya telah menggerakkan dedaunan tempat mereka berlindung. Kiresa berkata pemimpin utusan itu, Aku minta kiresa memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kiresa termangu-mangu sejenak. Ia kemudian melihat juga getar dedaunan. Bukan karena angin. Tetapi kiresa kemudian bertanya, Tetapi bukankah kemarin iring-iringan ini juga melewati jalan itu? Ya. Tapi ketika kami datang, kami tidak membawa barang-barang berharga, karena barang-barang itu telah lebih dulu sampai dan kemudian sekelompok orang telah berusaha merampoknya. Agaknya orang-orang itu terlambat mengetahuinya. Saat ini, mereka tentu menyangka barang-barang itu dipakai oleh Mas Rara, sehingga mereka berusaha untuk merampasnya berkata pemimpin prajurit itu. Kiresa termangu-mangu. Wajahnya menjadi tegang, sehingga tidak sesadarnya ia mengeram. Pemimpin prajurit itu melihat betapa jantung kiresa bergejolak. Karena itu ia berkata, sebaiknya kita jangan kehilangan pegangan. Kita hadapi segalanya dengan kekuatan dan penalaran jernih. Jika kita mati gelap, kita akan kehilangan beberapa kemungkinan terbaik yang dapat kita lakukan. Setan itu harus dihancurkan sampai lumat geram kiresa. Kita belum tahu kekuatan mereka. Karena itu kita harus hati-hati kata pemimpin utusan itu. Beberapa saat iring-iringan itu tidak bergerak. Sementara Wirantana mendekati adiknya yang mulai ketakutan. Tapi Mas Rara masih saja menunduk dalam-dalam. Laksana kemudian berdesis pada Wirantana, jaga adikmu baik-baik. Mungkin akan ada usaha menculiknya. Dengan menguasai adikmu, orang-orang itu akan dapat minta tebusan sebanyak-banyaknya pada Raden Panji. Wirantana mengangguk. Tiba-tiba giginya jadi gemeretak. Katanya, inilah agaknya yang menggelitik aku untuk ikut dalam iring-iringan ini. Sementara itu, kedua orang yang duduk di pedati itu telah memutar pedangnya dan meletakkannya di pangkuan mereka. Sementara itu, seorang di antaranya telah meraih cambuk yang besar, yang sebelumnya hanya merupakan hiasan saja di bagian depan keretanya. Seluruh kekuatan yang mengawal Mas Rara telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Yang sudah terlalu dekat di depannya. Sebenarnya lah, bahwa beberapa orang prajurit telah mempersiapkan senjata jarak jauh mereka. Beberapa orang dengan tangkasnya telah menarik busur yang semula terselip dalam endong yang tergantung pada ikat pinggang para prajurit itu, siap untuk dipasang di busurnya. Wajah Kiresa yang menjadi tegang dan kemerah-merahan itu bagaikan tersentuh lidah api. Giginya gemeretak dan sesekali terdengar geramnya yang garang. Kita akan menyerang mereka berkata Kiresa. Jangan tergesa-gesa berkata pemimpin prajurit itu, mereka mempunyai landasan yang jauh lebih baik dari kita. Kita membawa perempuan yang harus mendapat perlindungan khusus. Perempuan itu adalah Mas Rara, bakal istri Raden Panji. Jadi kita akan menunggu di sini bertanya Kiresa. Kita akan melakukan satu gerakan yang pantas bagi gerakan prajurit berkata pemimpin utusan itu. Prajurit itu kemudian berdesis kepada Manggada, kau dan adikmu serta Wirantana sebaiknya menjaga Mas Rara. Kami akan bergerak maju. Manggada mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berat. Tetapi nampaknya pemimpin prajurit itu memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Kiresa berkata pemimpin utusan itu, kita akan bergerak maju. Tetapi jawab Kiresa, aku tidak sampai hati meninggalkan anakku dalam keadaan seperti ini. Sebaiknya kita bergerak bersama-sama dan tidak meninggalkan Mas Rara di sini. Itu berbahaya sekali berkata pemimpin prajurit itu. Kita percayakan Mas Rara kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjaganya. Sementara itu, kita akan melihat suasana. Jika kita harus bergerak mundur, maka kita akan bertempur di sini. Tidak di celah-celah itu. Kiresa menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jika kalian akan menyongsong mereka, biarlah aku membantu menjaga Mas Rara di sini. Aku tidak sampai hati meninggalkannya hanya ditunggui anak-anak. Pemimpin pasukan itu menjadi ragu-ragu. Tapi kemudian katanya, baiklah. Memang tugas kami menghadapi orang-orang yang mencegat itu. Jika Kiresa ingin tetap di sini untuk ikut menjaga Mas Rara, silahkan. Kami mengucapkan terima kasih. Dengan demikian, pemimpin prajurit yang mengawal Mas Rara, termasuk dua utusan yang lebih dulu datang ke rumah Kipartija, bersiap menyongsong lawan. Mereka turun dari kuda dan mengikatkannya pada batang-batang pohon atau perdu yang tumbuh di pinggir jalan. Dengan isyarat, pemimpin prajurit itu memerintahkan para prajurit bergerak. Beberapa orang bahkan telah menyiapkan busur, lengkap dengan anak panah yang siap diluncurkan. Tapi pemimpin prajurit itu memberi isyarat bahwa mereka tidak maju lewat jalan yang menembus celah-celah bukit kecil itu. Pemimpin prajurit itu mengisyarakan agar para prajurit berpencar. Dengan demikian, mereka bisa mengecoh para pencegat, sambil memecahkan konsentrasi mereka. Tanpa perbuatan semacam itu, mereka bisa terdesak dalam waktu singkat. Sebab mereka belum mengetahui kekuatan para pencegat tersebut. Untuk memberi semangat kepada para bawahannya, pimpinan prajurit tersebut juga ikut terjun ke gelanggang, sehingga dia bisa langsung mengawasi dan mengkomando bawahannya bila nanti terdesak. Manggada, Laksana dan Wirantana, tetap ditempat sambil mengamati pembagian tugas berdasar siasat dari pemimpin prajurit. Kendhati ada perasaan untuk ikut bersama prajurit itu mendahului menyerbu para pencegat, namun mereka sadar bahwa sasaran utama gerombolan yang akan mencegat iring-iringan itu adalah Mas Rara. Oleh karenanya, mereka menahan keinginan tersebut. Calon istri Raden Panji Perang Pranata lebih penting dijaga keselamatannya. Namun sebelum meninggalkan kereta Mas Rara, pemimpin prajurit itu sempat berbisik di telinga Manggada, tanpa terdengar orang lain, hati-hati. Dalam keadaan seperti ini, kita pantas mencurigai siapa saja. Manggada tidak begitu mengerti pesan itu. Tapi ia mencoba untuk memahaminya. Ketika para prajurit mendekati bukit, Manggada telah berada di sebelah kereta Mas Rara. Laksana dan Wirantana pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Sedang di depan kereta itu, Ki resa teluh turun dari kudanya dan mengamati para prajurit dengan seksama. Kedua orang yang dikirim Ki jaga bayamula-mula tetap duduk di atas kereta, meski senjata sudah mereka siapkan. Namun akhirnya, kedua orang itu turun juga. Tapi tidak beranjak lebih dua langkah dari kereta mereka. Seorang di antara mereka justru menggenggam sebuah cambuk besar, yang semula hanya jadi hiasan kereta. Cambuk itu bisa jadi senjata cukup berbahaya. Meski demikian, di lambungnya tetap terselip sebilah pedang. Sedang yang saptunya hanya menggeser pedangnya agar siap dicabut jika lawan datang mendekat. Orang-orang yang bersembunyi di belakang gerumbul-gerumbul liar mengumpat habis-habisan melihat sikap para prajurit. Mereka akhirnya menyadari bahwa prajurit-prajurit itu ternyata bukan sekadar prajurit kehormatan yang hanya bisa berdiri di sebelah regol jika ada tamu terhormat datang ke rumah Raden Panji. Mereka benar-benar prajurit yang siap bertempur. Apalagi ketika prajurit-prajurit itu kemudian menebar dan siap memanjat bukit. Separuh dari mereka di sebelah kiri jalan, sebagian lagi di sebelah kanan. Pemimpin penghadang Mas Rara itu kemudian meneriakan aba-aba untuk menyerang para prajurit yang mulai memanjat. Tapi para prajurit sudah siap. Untuk menahan arus serangan, para prajurit yang membawa busur dan anak panah telah menyerang mereka, sehingga orang-orang liar itu terpaksa berhenti untuk menghindar atau menangkis anak-anak panah yang melesat bagai angin itu. Dengan demikian, pemimpin prajurit sempat menilai lawan-lawannya. Ternyata mereka orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman bermain senjata. Anak panah yang dilontarkan para prajurit tidak ada yang langsung dapat menghentikan seorang pun di antara mereka. Dua orang memang terluka lengannya, tapi sama sekali tidak berarti. Darah yang menitik satu-satu, tidak dihiraukannya. Tapi para prajurit itu benar-benar telah siap. Mereka jadi makin berhati-hati setelah mereka menyadari keadaan lawan. Ketika orang-orang itu menyerang makin dekat, dan busur serta anak panah tak menguntungkan lagi, mereka mencabut senjatanya masing-masing. Ada yang pakai pedang, ada yang pakai tombak pendek. Sementara senjata lawan-lawan mereka wujudnya cukup mengerikan dan mendirikan bulu tengkuk. Ada yang membawa bindi, tombak bertaji di sebelah matah, tombaknya, atau canggah bertangkai pendek. Ada pula yang membawa kapak bertangkai panjang, atau jenis-jenis senjata lainnya. Para prajurit memang harus benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan orang-orang itu, yang menurut pengamatan para prajurit, merupakan gerombolan perampok yang sudah berpengalaman. Dalam pada itu, dengan isyarat, pemimpin perampok memerintahkan sebagian orang-orangnya untuk langsung menyerang orang-orang yang berjaga-jaga di sekitar kereta yang membawa maserara. Pemimpin prajurit tidak dapat berbuat banyak. Dalam waktu yang pendek, mereka sudah telah digempur oleh perampok-perampok itu. Meskipun demikian, pemimpin prajurit itu sempat memerintahkan dua orang di antara mereka untuk ikut melindungi maserara. Di sana ada Manggada, Laksana, Wirantana dan Kiresa. Mudah-mudahan kalian akan dapat melindunginya, berkata pemimpin prajurit itu. La tidak dapat pergi ke kereta maserara meski sebenarnya ia ingin melakukannya. Sebab ia harus mengatur prajurit-prajuritnya lebih dulu menghadapi kelompok orang kasar dan liar itu. Demikianlah. Pertempuran pun berlangsung. Pemimpin prajurit beberapa kali meneriakan aba-aba. Selain untuk membesarkan hati bawahannya, ia juga mulai melihat beberapa kelemahan pada pertahanan orang-orangnya. Kalian adalah prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan bertempur dalam kesatuan. Jangan terpancing untuk melepaskan kesatuan itu sampai kelompok yang sekecil sekalipun teriak pemimpin prajurit itu. Perintah itu ternyata berarti sekali bagi para prajurit. Mereka yang biasa bertempur dalam kerjasama, kemudian mengetrapkannya untuk menghadapi lawan-lawan kasar dan bertempur secara keras itu. Tapi secara pribadi, prajurit-prajurit itu memiliki kemampuan yang memadai karena latihan-latihan cukup berat. Sementara itu beberapa orang penghadang iring-iringan itu telah berlari-lari menuju ke kereta Masarara. Namun Manggada, Laksana, Wirantana dan kedua saiz kereta itu, serta Kiresa, sudah siap menghadapi mereka. Sementara dua orang prajurit yang diperintahkan pimpinan pasukan, juga telah menyusul orang-orang itu. Namun orang-orang yang akan menyerang kereta Masarara itu cukup cerdik. Mereka coba mengurangi lawan mereka, sehingga seorang di antara mereka kemudian berteriak, Kita bantai dulu dua orang itu. Mereka tentu akan mengganggu tugas kita mengambil Masarara. Tapi ketika orang-orang itu berhenti, Manggada dan Laksana tanggap akan keadaan. Tanpa menunggu, Manggada berteriak ke arah Wirantana, Bantu Kiresa jika ada yang datang. Aku akan membantu kedua prajurit itu sambil menghentikan mereka agar tidak mencapai kereta ini. Sebenarnya kedua prajurit itu terkejut melihat orang-orang yang diikutinya berhenti. Apalagi ketika mereka bersiap menyerangnya. Berdua mereka tentu tidak akan mampu melawan pecahan kelompok perampok itu. Karenanya kedua prajurit itu sudah bersiap untuk melarikan diri, berputar dan kemudian bergabung dengan orang-orang yang menjaga Masarara. Bersama mereka, kedua prajurit itu tentu akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak harus melawan orang yang jumlahnya terlalu banyak dibanding jumlah mereka yang hanya berdua. Tetapi niat itu diurungkan ketika kedua prajurit itu melihat dua anak muda berlari-lari menyongsong mereka, anak-anak muda itu desis seorang di antara kedua prajurit itu. Mereka bukan anak-anak muda kebanyakan desis yang lain, mereka adalah anak-anak muda yang aneh. Kita harus bertahan desis prajurit pertama. Keduanya terdiam. Namun masing-masing telah mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi orang-orang yang berbalik menyerangnya. Namun sejenak kemudian, orang-orang yang mengetahui kalau anak muda telah berlari ke arah mereka. Karena itu, sebagian dari mereka bersiap kedua prajurit di belakang mereka, sebagian lagi menghadapi kedua anak muda itu. Kebetulan sekali desis seorang di antara perampok-perampok itu, kita akan membantai empat orang sekaligus. Sejenak kemudian, Manggada dan Laksana telah mendekati sekelompok di antara orang-orang yang mencegat perjalanan mereka itu. Sebagian dari mereka telah menyerang dua orang prajurit yang telah bersiap sebelumnya. Dengan demikian, pertempuran terjadi dengan sengitnya. Empat orang melawan hampir separuh dari dua puluh orang yang menghentikan perjalanan mas rara itu. Sekitar tujuh orang bertempur dengan garangnya, dan berusaha secepatnya menghabisi nyawa keempat orang yang telah berani menghadapi mereka itu. Tetapi kedua orang prajurit itu mampu bertempur dengan tangkas. Sementara itu, Manggada dan Laksana pun memiliki ketangkasan melampaui prajurit. Dengan demikian, Manggada dan Laksana telah mengejutkan lawan-lawan mereka. Justru setiap sentuhan senjata serta benturan kekuatan, lawan-lawan anak muda itu harus berdesah menahun gejolak di dalam jantung mereka. Kemarahan yang menjadi semakin membara, namun juga pengakuan bahwa keduanya tidak mudah untuk ditundukan. Pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Ketujuh orang itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka memang berniat untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Di dekat pedati, Ki resa menyaksikan dengan wajah yang tegang. Dentang senjata serta teriakan orang-orang yang sedang bertempur itu, seolah-olah dentang genta sebesar bukit di telinganya. Keringat mulai membasahi keningnya. Jantungnya berdentang semakin cepat, sementara tangannya menjadi gemetar. Wirantana yang juga berada di dekat kereta Masrara, menjadi tegang sebagaimana Ki resa. Ia melihat pertempuran di bukit itu menjadi semakin garang. Namun jarak yang agak jauh, telah menghalangi penglihatannya, sehingga ia tidak dapat melihat, apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Wirantana sempat melihat pertempuran yang lebih dekat dari mereka. Dua orang prajurit bersama Manggada dan Laksana, bertempur melawan sekitar tujuh orang. Dalam pada itu, ternyata salah seorang dari ketujuh orang yang bertempur melawan dua orang prajurit serta Manggada dan Laksana, telah memberikan isyarat. Isyarat yang tidak diketahui oleh keempat orang lawan mereka. Namun tiba-tiba dua orang di antara mereka telah meloncat keluar dari arna pertempuran dan berlari ke arah Masrara yang ditunggui oleh Ki resa, Wirantana dan dua orang yang dikirim oleh Ki Jagabaya bersama pedati kudanya. Kedua orang prajurit dan kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka kemudian tidak banyak menghiraukan lagi. Di dekat kereta Masrara ada Ki resa serta Wirantana. Masih ada sais dan pembantunya, sehingga menurut perhitungan mereka, kedua orang itu tidak akan mampu berbuat banyak. Bahkan dengan kepergian dua orang itu, tugas kedua prajurit serta kedua anak muda itu menjadi semakin ringan. Ki resa yang melihat dua orang berlari-lari ke arahnya segera bersiap. Ki resa dan Wirantana telah menambatkan kuda mereka pula. Sementara sais dan pembantunya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dua orang itu ternyata telah memilih lawan. Seorang langsung menyerang Ki resa, sedangkan seorang lagi menyerang Wirantana. Pertempuran segera terjadi. Sais dan pembantunya telah bersiap di sebelah menyebelah kereta. Merekalah yang kemudian menjaga Masrara dengan mempersiapkan senjata mereka sebaik-baiknya. Tetapi adalah di luar dugaan setiap orang. Ki resa yang digelari pembunuh harimau, serta ditakuti oleh banyak orang itu, ternyata tidak mampu bertahan sepenginang. Hanya beberapa saat saja ia bertahan, kemudian terdengar teriakan kesakitan. Sejenak kemudian, Ki resa telah berguling jatuh. Sementara itu, Wirantana masih bertahan sekuat tenaganya. Tanpa mengenal gentar, ia bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Ia memang mampu mendesak lawannya yang justru semakin lama menjadi semakin jauh dari kereta kuda itu. Namun Wirantana menjadi sangat gelalisah ketika ia melihat pamannya jatuh terguling dan tidak bergerak lagi. Sementara itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena ia masih terikat dalam pertempuran melawan seorang lawannya. Tetapi Wirantana masih herpengharapan. Kedua orang sais dan pembantunya itu dengan serta merta telah menyerang orang yang telah menjatuhkan ki resa. Ledakan cambuk mulai terdengar memekakkan telinga. Ternyata bahwa ujung cambuk yang menggeliat dan menghentak-hentak itu telah mendesak orang yang berusaha untuk dapat menggapai kereta kuda yang didalamnya terdapat masrara itu. Wirantana menjadi sedikit berpengharapan ketika ia melihat sais dan pembantunya itu mampu mendesak lawannya menjauhi kereta kuda itu. Namun yang tidak terduga-duga itu pun telah terjadi. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba saja ki resa yang terbaring itu telah meloncat bangkit. Dengan cepat ia berlari ke arah pedati yang berhenti di pinggir jalan itu. Sekali loncat, ki resa telah duduk di tempat sais. Satu hentakan telah mengejutkan kuda seng menarik pedati itu, sehingga kuda itu segera berlari. Tetapi ki resa telah membawa keretanya justru berbalik ke arah padukuhan nguter. Namun ada lebih dari sepuluh simpangan yang akan dapat dilaluinya sebelum jalan itu memasuki padukuhan nguter. Tidak seorang pun menduga bahwa hal itu akan terjadi. Masrara yang ada di dalam pedati menjerit. Tetapi pedati yang ditarik seekor kuda itu terus berlari. Wirantana pun berteriak keras-keras dengan suara parau, paman, paman. Ki resa berpaling pun tidak. Bahkan ia telah berdiri di tempat sais kereta itu biasanya duduk. Wirantana tidak ingin membiarkan hal itu terjadi tanpa diketahui sebab-sebabnya. Ia yang menganggap sikap pamannya agak kurang dimengerti, menjadi semakin membingungkannya. Karena itu, Wirantana segera berlari meninggalkan lawannya ke arah kudanya. Untunglah bahwa pembantu sais itu tanggap akan keadaan. Ketika lawan Wirantana mengejarnya, pembantu sais dengan cambuk di tangannya telah menyerang orang itu, sehingga orang itu tidak dapat mencegah Wirantana yang dengan kecepatan yang tinggi telah meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, kuda itu telah berlari seperti angin mengejar ki resa yang telah melarikan Masrara. Ternyata ki resa menyadari apa yang terjadi. Sambil mengumpat ia menghentikan kereta kudanya yang tidak dapat berpacu secepat kuda Wirantana. Dengan sigap, ki resa meloncat turun. Pedangnya ternyata telah berayun di tangannya. Wirantana yang melihat pamannya meloncat turun telah menarik ke kang kudanya pula. Ia pun telah meloncat turun pula. Apa artinya ini paman teriak Wirantana? Aku peringatkan, jangan mencampuri persoalan ini. Sebaiknya kau tidak mengikuti aku dan Masrara geram ki resa. Aku minta paman membawa Masrara kembali. Masrara akan dibawa menghadap Raden Panji Perang Pranata sebagaimana direncanakan minta Wirantana. Sekali lagi aku peringatkan. Kau tidak mempunyai kesempatan berbuat apa-apa. Aku akan membunuhmu jika kau keras kepala. Karena itu, pergilah suara ki resa gemetar. Aku akan mencegahnya sampai aku mendapat penjelasan yang dapat meyakinkan aku berkata Wirantana. Kau jangan terlalu sombong menghadapi aku berkata ki resa. Sementara itu, orang-orang yang mencegat Masrara akan membunuh semua prajurit dan orang-orang yang bersama mereka. Jadi paman bekerja sama dengan mereka? Paman berpura-pura jatuh dan tidak bangkit lagi. Paman ternyata telah melakukan hal yang serupa sampai dua kali. Ketika rumah ayah dirampok orang, paman begitu cepat menjadi pingsan. Agaknya paman telah bekerja sama dengan mereka. Sekarang paman bekerja sama dengan orang-orang untuk mencegat Masrara, menculiknya dan mempergunakannya untuk memerah Serah dan Panji berkata Wirantana. Ki resa tertawa. Suara tertawanya bergetar memenuhi udara. Bagi Wirantana, pamannya itu tiba-tiba saja telah berubah menjadi iblis yang garang. Tetapi Wirantana sama sekali tidak menjadi ketakutan. Bahkan kemarahannya justru telah megelegak. Paman berkata Wirantana, Aku hormati Paman sebagai orang tuaku sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku terpaksa melawan Paman. Bagaimana jika orang-orang yang mencegat iring-iringan ini kemudian datang kemari, sedangkan semua prajurit dan orang-orang yang menyertai Masrara telah terbunuh bertanya Ki resa. Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi kehormatan adikku. Adikku tidak akan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memerah Serah dan Panji perang-peranata Geram Wirantana. Ki resa tidak menjawab lagi. Tetapi senjatanya mulai terjulur. Tetapi Wirantana telah mengangkat pedangnya pula. Dengan nada rendah ia berkata, Maaf Paman. Aku terpaksa berani melawan Paman dalam keadaan seperti ini. Ki resa masih juga tidak menjawab. Tetapi ia sudah meloncat menyerang dengan garangnya. Anak itu harus segera diselesaikan agar ia dengan cepat dapat menyingkirkan Masrara. Keduanya segera bertempur dengan sengitnya. Ternyata Ki resa harus mengakui bahwa Wirantana yang baru pulang dari berguru itu memiliki bekal yang semakin mapan untuk menghadapinya. Dalam pada itu, Syais dan pembantunya segera mengalami kesulitan menghadapi dua orang yang garang. Syais yang telah kehilangan kudanya itu memberi isyarat kepada kawannya untuk bertempur sambil berlari-lari. Beberapa saat kemudian, keduanya telah bergeser semakin dekat dengan Arna pertempuran yang lain. Sambil bertempur, tiba-tiba saja Manggada berteriak kepada salah seorang prajurit yang bertempur bersamanya, bantu kedua orang Syais itu. Seorang prajurit yang sedang bertempur itu pun tanggap. Ia pun segera melompat meninggalkan Arna untuk membantu kedua orang Syais yang mengalami kesulitan, sehingga harus bertempur sambil berlari-lari mendekati Arna pertempuran itu. Ketika seorang di antara lawan-lawannya berusaha mencegahnya, Laksana telah meloncat menyerang sehingga prajurit itu sempat meninggalkan lawannya. Sementara Manggada telah berloncaran dengan garangnya. Kedua Syais mengucap syukur di dalam hati ketika seorang prajurit datang mendekati mereka. Seorang di antara kedua lawan mereka harus menghadapi prajurit yang datang membantu itu, sehingga mereka berdua tinggal melawan seorang saja. Dengan demikian, mereka menjadi semakin berpengharapan untuk tetap hidup. Manggada dan Laksana pun kemudian masing-masing harus melawan dua orang. Tetapi Manggada dan Laksana sama sekali tidak menjadi goyah. Keduanya mampu bertempur mengatasi kedua orang lawan masing-masing. Bahkan ketika pertempuran itu masih juga belum ada tanda-tanda segera selesai, sementara keduanya terguncang oleh sikap kiresa yang sulit diketahui, Manggada dan Laksana telah menghentakkan segala kemampuannya. Tetapi adalah di luar dugaan mereka. Kedua orang anak muda yang marah dan gelisah itu, seakan-akan telah menumpahkan segala galanya yang dimilikinya dalam ilmu kanuragan. Gelora di dalam dada mereka, serta darah muda mereka yang mendidih, bagaikan telah mematangkan kekuatan, kemampuan dan ilmu yang tersimpan di dalam diri mereka. Adalah mengejutkan bahwa tiba-tiba saja kekuatan mereka bagaikan berlipat. Sesuatu rasa-rasanya telah menggelegak, bergelora dan muncul dari dasar kepermukaan. Bahkan kedua anak muda itu untuk sesaat bagaikan dituntun oleh pedangnya. Namun barulah mereka sadar bahwa kemampuan ilmu pedangnya lah yang telah bergetar menggerakan pedang itu. Keduanya dalam saat yang gawat itu ingat apa yang pernah terjadi atas diri mereka. Mereka teringat, bagaimana seorang ajar yang tinggal di tempat terpencil bersama seorang yang punggungnya bongkok namun berilmu sangat tinggi, memberikan bekal kepada mereka. Ki ajar yang seakan-akan telah meningkatkan alas kemampuan ilmu mereka, sehingga dengan demikian ilmu mereka pun terangkat dalam keutuhannya dan semakin tinggi. Ketika kedua anak muda itu berada dalam gegolak kemarahan yang memuncak, kekuatan itu telah muncul dari dasarnya, yang tersimpan di dalam diri mereka, sehingga baik menggada maupun laksana telah menjadi semakin garang. Karena itulah, kedua lawan masing-masing menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba saja senjata mereka bersentuhan. Kekuatan kedua anak muda itu benar-benar bagaikan berlipat. Dua orang yang bertempur melawan Manggada telah bergeser menebar untuk mengambil tempat yang lapang. Mereka berusaha untuk meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang ditakuti, serta memang memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa mendukung kegarangan mereka. Tetapi Manggada yang marah, yang menghentakan segenap kemampuan di dalam diri mereka, justru bagaikan mendapat kesempatan untuk menguji ilmunya. Dalam pertempuran yang berkembang selanjutnya, kedua lawan Manggada benar-benar menjadi haran. Dua orang anak yang masih terhitung muda itu, ternyata telah memiliki ilmu yang tidak dapat mereka jangkau sama sekali. Perlahan-lahan tetapi pasti, kedua orang itu telah terdesak. Bahkan ketika seorang di antara keduanya menjadi marah pula, dan mencoba menghantam Manggada dengan pedangnya yang dilambari segenap kekuatannya, orang itu akhirnya menyesal. Benturan yang sangat keras telah terjadi. Manggada tidak berusaha untuk menghindar. Namun ia telah menangkis serangan itu. Rasa-rasanya Manggada ingin menjajagi kemampuan sendiri yang masih baru saja dikenalinya dengan baik. Lawannya benar-benar terkejut. Benturan itu telah menggetarkan pedangnya. Telapak tangannya terasa menjadi sangat panas. Bahkan rasa asanya kulitnya akan terkelupas. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaan tangannya, terasa pedang Manggada berputar. Pedangnya sendiri tiba-tiba bagaikan telah hanyut dihisap oleh putaran pedang anak muda itu. Satu hentakan telah melemparkan pedang orang itu sehingga jatuh beberapa langkah daripadanya. Dalam keadaan yang gawat itu, kawannya telah meloncat menyerang Manggada dengan garangnya. Sabetan pedang yang terayun deras langsung mengarah ke leher anak muda itu. Tetapi Manggada sempat melihat serangan itu. Dengan tangkasiat telah merendahkan dirinya. Begitu ayunan pedang itu meluncur di atas kepalanya, pedang Manggada pun telah terjulur langsung menusuk dada lawannya. Terdengar erang kesakitan. Namun ketika kemudian Manggada menarik pedangnya, orang itu terhuyung-huyung roboh. Ternyata sentuhan ujung pedang Manggada telah menggapai jantungnya, sehingga orang itu tidak sempat berbuat sesuatu. Tarikan nafas yang panjang telah mengakhiri hidupnya. Sementara itu, kawannya yang telah kehilangan senjatanya tidak sempat berbuat banyak. Ketika ia melihat kawannya tertusuk pedang dadanya, ia berusaha melarikan diri. Tetapi sebelum ia sempat meloncat menjauh, Manggada dengan cepat telah bangkit. Ternyata kemarahannya yang memuncak telah membuat darahnya bagaikan menggelegak. Dengan derasnya, Manggada telah menggayunkan pedangnya dengan satu tebasan mendatar. Ujung pedang Manggada ternyata telah mengoyak dada lawannya itu menyelang. Dengan demikian, lawannya itu pun telah terdorong dan bahkan kemudian terlempar jatuh terlentang. Darah bagaikan memancar dari luka itu demikian derasnya, sehingga orang itu tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat yang demikian, Laksana pun telah mendesak lawan-lawannya. Seorang di antara kedua lawannya ternyata mampu bergerak cepat sekali, sehingga sesekali Laksana harus bergeser mundur. Sementara itu, Manggada meloncat meninggalkan Arna menuju ke tempat kedua orang Sais yang juga tengah bertempur sambil berteriak pada Laksana yang masih bertempur dengan sengitnya, Selesaikan lawan-lawanmu. Bantu para prajurit di bukit. Aku akan mengurus kiresa yang aneh itu. Laksana tidak menjawab. Sementara Manggada berlari dengan cepat. Ketika ia sempat mendekati Sais dan pembantunya yang sedang bertempur, ia mengayunkan pedangnya. Segores luka telah menyelang di punggung orang yang bertempur melawan kedua orang Sais dan pembantunya yang kurang memiliki kemampuan itu. Untunglah bahwa seorang di antaranya pandai bermain cambuk, sehingga sempat menyulitkan lawannya. Tetapi lawannya itu kemudian tidak berdaya lagi, terbaring di atas rerumputan kering. Ketika Manggada kemudian meloncat ke punggung kudanya, Sais dan pembantunya segera membantu prajurit yang tadi membantunya. Seorang yang harus bertempur melawan tiga orang itu pun tidak mampu berlahan terlalu lama. Ia pun segera terdesak. Sementara itu, Manggada telah berpacu menyusul Wirantana yang masih bertempur melawan kiresa. Meskipun kemampuan Wirantana sudah meningkat jauh setelah ia pergi berguru, tetapi kiresa yang disebut pembunuh harimau itu ternyata tidak mudah dikalahkannya. Bahkan perlahan-lahan kiresa telah mampu mendesak Wirantana. Meskipun dasar ilmu Wirantana cukup tinggi, tetapi anak muda itu masih belum cukup berpengalaman untuk menghadapi pamannya yang garang dan keras itu. Bahkan kiresa masih sekali lagi memperingatkannya, Wirantana. Jika kau tidak mau pergi, aku benar-benar akan membunuhmu. Wirantana menggeram. Katanya, paman jangan bermimpi buruk seperti itu. Seharusnya paman cepat bangun dan menyadari apa yang telah paman lakukan. Kiresa menggeram. Dengan garang ia berkata, jika demikian, kau akan mati. Aku akan membawa Mas Rara sejauh-jauhnya tanpa dapat diketahui oleh siapapun. Wirantana tidak menjawab. Ia telah menyerang dengan cepatnya. Namun kiresa memang memiliki kemampuan yang tinggi. Pada saat yang demikian, Mas Rara sudah turun dari pedatinya. Ia memang menjadi ketakutan melihat pertempuran itu. Ia pun tidak mampu berbuat sesuatu selain menjadi gemetar. Ketika Mas Rara berniat untuk melarikan diri dari pertempuran antara kakaknya dan pamannya, kakinya rasa-rasanya menjadi sangat berat. Ia tidak sampai hati meninggalkan kakaknya dalam kesulitan. Tetapi ia pun tidak mau jatuh ke tangan pamannya yang kasar dan garang itu. Pada saat yang demikian, seekor kuda dengan penunggangnya telah berlari mendekat. Mas Rara pun segera melihat bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang telah menolongnya ketika ia hampir saja diterkam oleh seekor harimau. Karena itu, harapannya telah berkembang. Kuda itu berpacu sangat cepat, sehingga sejenak kemudian Manggada telah meloncat turun dan langsung berlari ke Arna. Setan kau geram kiresa yang serba sedikit mengetahui kemampuan anak muda itu. Manggada tidak menyahut sama sekali. Ia segera menempatkan diri di sebelah Wirantana yang meloncat surut mengambil jarak dari pamannya yang kehilangan akal itu. Kiresa tiba-tiba Manggada berdesis, kami ingin kiresa mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang kami ambil. Tetapi kiresa mengeram, kalian akan mati bersama-sama. Tidak ada lagi pembicaraan. Manggada dan Wirantana telah bersiap untuk bertempur melawan kiresa yang garang itu. Tetapi kiresa sudah berada di tengah arus. Apakah ia akan kembali atau berlanjut? Tidak akan banyak bedanya. Ia harus menempuh tekanan yang sangat berat. Kedua orang anak muda itu memiliki bekal yang cukup untuk mengatasinya. Namun kiresa harus menghadapinya. Sementara mas Rara telah menjadi semakin jauh daripadanya. Ketika kiresa sekali menengok ke arah mas Rara, maka Wirantana segera tanggap akan niatnya. Ia pun telah meloncat dan berdiri di antara kiresa dengan adiknya itu. Kiresa mengumpat kasar. Sementara itu Manggada sempat juga bertanya, apakah sebenarnya maksud kiresa terhadap mas Rara? Persetan, apa pedulimu geram kiresa? Jangan sampai terjadi salah paham. Tetapi agaknya kiresa berniat buruk terhadap mas Rara. Justru karena kiresa telah berpura-pura pingsan berkata Manggada pula. Tutup mulutmu. Bersiaplah untuk mati suara kiresa bergetar oleh kemarahan yang menggelegak di dadanya. Manggada tidak bertanya lagi. Dari arah yang berbeda, Manggada dan Wirantana kemudian telah mendekati kiresa. Sejenak kemudian, mereka pun telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Tetapi Wirantana tidak sendiri. Ia bertempur bersama Manggada yang justru telah mampu mengangkat kekuatan yang semula masih tersembunyi di bawah permukaan. Sementara itu, Laksana pun menjadi semakin garang. Dua orang lawannya telah tidak berdaya. Keduanya telah terluka di tubuh mereka. Seorang terluka di lambung, sedangkan yang lain di sisi bagian dadanya. Namun luka mereka cukup dalam, sehingga mereka tidak mampu lagi meneruskan pertempuran. Seorang lagi yang bertempur melawan prajurit yang mengawal Mas Rara yang dikirim oleh Raden Panji. Perang Pranata itu pun telah kehilangan keberanian, sehingga dengan serta Merta telah melarikan diri ke bukit. Ia berharap bahwa kawan-kawannya yang bertempur di bukit akan dapat menguasai keadaan. Sebenarnya pertempuran di bukit masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata kekuatan mereka justru seimbang. Pemimpin prajurit yang mengawal Mas Rara tidak dapat meninggalkan prajurit-prajuritnya yang mengalami pertempuran yang sengit, sehingga ia benar-benar mempercayakan Mas Rara kepada Kiresa serta kakak gadis itu, Wirantana. Demikian sengitnya pertempuran itu, sehingga pemimpin prajurit itu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Mas Rara. Namun Laksana dan seorang prajurit yang kehilangan lawannya itu telah menuju ke bukit pula. Prajurit itu telah mengejar lawannya yang justru juga telah berlari ke bukit itu. Ketika orang yang dikejar oleh prajurit itu mampu mencapai bukit, maka kawan-kawannya telah menyambutnya dengan harapan. Meskipun hanya seorang, tetapi mereka berharap bahwa yang seorang itu akan dapat mempengaruhi keadaan yang seimbang itu. Namun kemudian seorang prajurit ternyata telah menyusul. Bahkan kemudian seorang anak muda. Kehadiran Laksana tidak banyak mendapat perhatian. Orang-orang yang bertempur di bukit memang tidak begitu memperhatikannya. Bahkan ketika Laksana berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Namun orang yang baru saja melarikan diri dari pertempuran di ngarai itu berteriak, hati-hati. Anak itu sangat berbahaya. Pemimpin prajurit yang bertempur dengan segenap kemampuannya itu pun melihat kehadiran Laksana lah memang heran, kenapa Laksana tidak datang bersama Manggada. Biasanya keduanya tidak pernah berpisah. Karena itu, ketika Laksana berada tidak jauh daripadanya, ia pun bertanya, di mana saudaramu? Ia berada bersama Mas Rara jawab Laksana. Pemimpin prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata saudara anak muda itu tidak berada dalam keadaan yang gawat. Di bukit, Laksana langsung melibatkan diri ke dalam pertempuran. Ia memang tidak terbiasa bertempur dalam satu kesatuan sebagaimana para prajurit yang meskipun dalam kelompok yang paling kecil yang terdiri dari dua atau tiga orang, mereka mampu menunjukkan kerjasama yang baik. Saling mengisi dan yang satu tanggap atas sikap yang lain. Karena itu, untuk melawan yang jumlahnya lebih banyak, para prajurit itu tidak membebani satu atau dua orang yang harus bertempur melawan-lawan yang rangkap. Mereka seakan-akan bergantian menghadapi kelebihan jumlah lawan itu. Tetapi Laksana tidak merasa perlu berbuat demikian. Ia bertempur melawan orang yang terdekat dengannya bahkan jika dua orang sekaligus, maka ia akan menghadapinya sendiri. Para prajurit yang menyadari kera anak muda itu bertempur, sama sekali tidak langsung mengganggunya. Namun prajurit yang ada di dekatnya, selalu mengawasinya. Jika anak muda itu berada dalam kesulitan, maka prajurit yang terdekat harus berusaha mempengaruhi medan. Dalam waktu yang pendek, Laksana ternyata telah mendapat dua orang lawan, justru karena seorang yang berteriak tentang kemampuannya itu. Namun Laksana sama sekali tidak gentar. Meskipun sebelumnya ia telah mengerahkan tenaganya, namun kedua orang lawannya itu pun sudah bertempur pula sebelumnya. Beberapa saat kemudian, maka Laksana telah bertempur dengan garangnya. Kedua orang lawannya segera mengakui, bahwa anak muda itu benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu Laksana yang menghentakan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, telah mengungkit pula landasan kekuatan yang pernah diwarisinya dari Ki Ajar. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ternyata kedua lawan Laksana itu sudah mulai bergeser surut. Mereka merasa betapa senjata anak muda itu sangat berbahaya bagi mereka. Beberapa kali desing senjata ibu bagaikan telah menyentuh telinga mereka. Pemimpin orang-orang yang mencegat iring-iringan Mas Rara itu memang menjadi tidak telaten. Dengan marah ia berteriak, cepat, selesaikan mereka. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lihat, waktu telah berjalan terlalu cepat. Bunga itu tentu sudah dipetik sekarang. Mas Rara tentu sudah dikuasainya. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan semua prajurit yang mendengarnya. Terutama pemimpinnya. Karena itu, maka ia menjadi sangat marah. Sejalan dengan itu, ia merasa sangat menyesal bahwa ia tidak berada di dekat Mas Rara. Tetapi aku percaya kepada pamannya, kakaknya dan kedua orang anak muda itu berkata pemimpin prajurit itu di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ia pun telah meneriakan apa-apa yang garang, hancurkan para perampok sampai orang yang terakhir. Sisakan satu dua orang saja akan kita peras sampai darahnya kering jika Mas Rara benar-benar hilang. Cepat, bunuh semua orang pemimpin perampok itu berteriaklah masih ingin mempengaruhi agar para prajurit menjadi gelisah. Katanya, sebenarnya sasaran kita sudah tercapai sampai di sini. Seandainya kita tinggalkan tempat ini, kita sudah tidak akan dirugikan apapun lagi. Jangan seorang pun lolos dari tempat ini teriak pemimpin prajurit itu. Tetapi pemimpin perampok itu tertawa. Katanya, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika Mas Rara sudah kami kuasai, maka kalian harus meletakkan senjata, membungkuk di hadapan kami dan membiarkan leher kalian ditebas hingga kepala kalian terlepas. Tidak benar teriak laksana, kakang Manggada dan Wirantana tetap menguasai Mas Rara. Pemimpin perampok itu termangu-mangu. Tetapi ia pun segera berteriak, Kiresa akan menyelesaikan segala galanya. Sekali lagi para prajurit itu terkejut. Sementara itu, pemimpin perampok itu tertawa sambil berkata lantang, kalian telah dipermainkan oleh Kiresa. Sekarang Mas Rara tentu sudah dikuasai Kiresa. Jika kalian tidak menyerah, maka Mas Rara tidak akan pernah kalian ketemukan. Tetapi jika kalian menyerah dan memberikan leher kalian, maka kami masih berpikir untuk mengembalikan Mas Rara kepada satu-dua orang di antara kalian. Kata-kata itu telah menimbulkan ketegangan di hati para prajurit yang mendapat tugas untuk mengambil Mas Rara. Mereka sama sekali tidak mengira, bahwa pamannya sendiri telah berniat buruk. Dengan nada kebingungan pemimpin prajurit itu bertanya, apakah Kiresa menginginkan tebusan? Ketahuilah, Kiresa sudah beberapa lama menaruh hati kepada gadis itu. Karena itu, maka ia berusaha menggagalkan usaha kalian membawa Mas Rara kepada Raden Panji berkata pemimpin perampok itu namun katanya kemudian, tetapi jika Raden Panji bersedia memberi tebusan jauh lebih besar dari upah yang kami terima dari Kiresa, maka kami akan mengambil gadis itu dari tangan Kiresa dengan perjanjian tersendiri. Kamilah yang akan membunuh Kiresa. Kalian memang iblis geram pemimpin prajurit yang menjadi bingung karena kata-kata pemimpin perampok yang simpang silur itu. Namun Laksana tiba-tiba telah menjelaskan, jangan hiraukan mereka. Mas Rara dan Kiresa, kedua-duanya telah dikuasai oleh Kakang Manggada, Wirantana, seorang prajurit yang masih ada di sana dan Saiz Pedati serta pembantunya. Kiresa sudah tidak berdaya, sementara Mas Rara dalam keadaan baik. Omong kosong teriak pemimpin perampok itu. Laksana yang marah itu memang memperhitungkan, bahwa orang itu adalah pemimpin perampok yang telah mencegah perjalanan para prajurit yang menjemput Mas Rara. Karena itu, maka Laksana telah melepaskan lawannya dan langsung berlari menuju ke pemimpin perampok yang berteriak-teriak itu. Sambil berlari Laksana berkata, Aku sudah tahu segala galanya tentang Kiresa dan tentang kalian. Tetapi ternyata kalian lebih rakus dari Kiresa yang berbuat bagi kepentingan satu keinginan yang menurut keyakinannya akan baik baginya. Tetapi kalian adalah ular berkepala rangkap sehingga kalian berusaha menggigit ke sana kemari. Karena itu, maka hukuman bagi kalian adalah dengan memenggal semua kepala yang melekat di tubuh. Pemimpin prajurit yang menjemput Mas Rara itu masih termangu-mangu sejenak. Ia memang belum yakin terhadap apa yang dikatakan baik oleh pemimpin perampok itu maupun yang dikatakan oleh Laksana. Tetapi sejenak kemudian Laksana benar-benar telah menyerang pemimpin perampok itu sambil berteriak, jangan seorang pun dibiarkan lolos. Pertempuran pun telah menjadi semakin sengit. Di lereng bukit kecil itu, dentang senjata beradu mengumandang di antara teriakan-teriakan marah orang-orang yang sedang bertempur. Tetapi sekali-sekali terdengar juga jerit ngeri dari orang yang tertusuk senjata di lambungnya dan jatuh terguling dari bibir batu padas ke batu di bawahnya. Para perampok itu memang menjadi semakin garang bahkan menjadi liar. Namun Laksana dan para prajurit yang telah basah oleh keringat itu pun bertempur semakin cepat dan keras pula. Laksana yang telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya dengan landasan kekuatan yang mendasari ilmunya, telah mengejutkan pemimpin perampok itu. Pedangnya berputaran semakin cepat. Sekali-sekali menebas mendatar, kemudian terayu menyilang. Ketika pemimpin perampok itu bergeser surut, maka ujung pedang itu mematuk seperti kepala seekor ular bandotan. Semakin lama pemimpin perampok itu menjadi semakin bingung menghadapi anak muda itu, sehingga akhirnya ia pun memberi isyarat kepada seorang pengikutnya. Dengan serta-merta pengikutnya itu pun telah meloncat mendekatinya dan langsung melibatkan diri melawan Laksana yang bagaikan banteng ketaton. Laksana memang terdesak surut beberapa langkah. Tetapi ia sekedar mengambil lancang-ancang serta untuk mengamati lawannya yang baru. Namun kemudian serangannya pun telah membadai pula. Demikian pula para prajurit yang marah. Pemimpin prajurit itu sekali lagi berteriak, jangan biarkan seorang pun lolos. Pemimpin perampok itu masih juga berteriak, mas Rara akan mati di tangan kami. Omong kosong laksanalah yang menjawab, jangan hiraukan. Aku bertanggung jawab atas keteranganku. Mas Rara selamat. Benturan senjata pun menjadi semakin garang. Para prajurit memang telah menebar, seakan-akan mengepung arna pertempuran itu. Perlahan-lahan jumlah para prajurit menjadi semakin lebih banyak dari para perampok yang satu-satu kehilangan kesempatan untuk melawan. Sementara itu, Manggada dan Wirantana masih bertempur melawan Kiresa yang jantungnya bagaikan terbakar oleh kemarahannya. Ternyata rencananya tidak berjalan selancar yang diinginkannya. Tetapi memang tidak ada jalan kembali bagi Kiresa. Dengan demikian maka ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Namun kedua orang anak muda itu benar-benar telah mendesak Kiresa sehingga beberapa langkah ia terdorong surut. Senjata kedua anak muda itu bagaikan mengelilingi tubuhnya dan sekali-sekali menyentuh bajunya. Anak-anak muda itu mampu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga Kiresa itu menjadi semakin kesulitan menghindari serangan-serangan senjata mereka. Paman geram Wirantana kemudian, menyerahlah. Kita akan berbicara. Iblis kau teriak Kiresa sambil menyerang dengan garang. Tetapi Wirantana sempat meloncat surut. Sementara Manggada justru menjulurkan senjatanya menggapai ke arah punggung. Kiresa menggeliat. Namun Manggada yang telah berhasil mengangkat landasan kemampuannya itu benar-benar merupakan kekuatan yang sulit untuk dilawan. Kiresa memang berhasil menggeliat menghindari ujung pedang Manggada. Tetapi ujung pedang itu pun telah berputar pula langsung menebas ke samping. Kiresa harus meloncat surut menghindari kejaran ujung pedang Manggada. Namun tiba-tiba saja Kiresa berteriak sambil mengumpat kasar. Dengan serta merta Kiresa melenting tinggi berputar di udara dan berdiri tegak beberapa langkah dari Manggada dan Wirantana. Tetapi lengan Kiresa telah tergores ujung senjata Wirantana meskipun tidak begitu dalam. Ternyata ketika ujung pedang Wirantana hampir mengoyak lengan pamannya, dengan kekuatan naluriah, Wirantana justru menahan ayunan pedangnya sehingga yang terjadi hanyalah satu goresan yang tidak dalam di lengan pamannya. Meskipun demikian, darah mulai menitik dari tubuh Kiresa yang dijuluki pembunuh harimau itu. Paman Dasis Wirantana sambil berdiri termangu-mangu. Kau sudah melukai lenganku anak iblis geram Kiresa. Kita dapat berbicara dengan baik sahut Manggada. Tetapi Kiresa tidak menghiraukannya. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang lagi dengan garangnya. Pertempuran telah berlangsung lagi semakin sengit. Kiresa benar-benar telah sampai ke puncak kemampuannya. Namun setiap kali ia membentur kekuatan dan kemampuan Manggada yang harus diakuinya sebagai satu kenyataan berada di atas kekuatan dan kemampuannya. Sementara itu Wirantana yang baru saja meninggalkan perguruannya telah memiliki bekal yang tinggi pula. Dalam keadaan yang kalut, maka Kiresa seakan-akan menjadi tidak menghiraukan lagi apa yang akan terjadi atas dirinya. Dengan sisa tenaga dan puncak kemampuannya ia telah mengamuk sejadi-jadinya. Mas Rara yang menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdentangan. Memang sudah agak lama ia merasakan keandahan sikap pamannya kepadanya. Tetapi ia tidak mengerti arti dari keandahan sikap itu. Bahkan sampai saatnya ia menyaksikan pertempuran yang membuatnya hampir kehilangan akal itu, ia tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh pamannya itu. Tetapi bagi Wirantana dan Manggada, sikap Kiresa tentu sikap yang tidak sewajarnya. Bahkan tentu berniat buruk, apalagi dengan bekerja sama dengan para perampok yang telah mencegah perjalanan Mas Rara ke rumah bakal suaminya, Raden Panji Prang Pranata. Namun bagaimanapun juga, Mas Rara benar-benar telah terguncang hatinya menyaksikan pertempuran antara pamannya dan kakaknya itu. Pamannya yang dihormatinya sebagaimana orang tuanya sendiri. Apalagi ketika ia melihat bahwa darah telah membasai pakaian pamannya itu. Namun ternyata bahwa Kiresa sama sekali sudah tidak terkendali lagi. Ketika dengan garangnya ia meloncat menyerang Manggada, maka Manggada sempat bergeser ke samping. Tetapi Kiresa tidak melepaskannya, ia justru telah berputar dan menyerang sekali lagi. Tetapi seperti Wirantana, ternyata Manggada masih merasa ragu. Ketika terasa ujung pedangnya menyentuh lambung Kiresa, maka Manggada justru telah menarik pedangnya. Meskipun demikian, ujung pedangnya memang telah melukai lambung Kiresa. Kulitnya telah tergores pula dan darah pun telah mengalir dari luka itu. Ketika Kiresa bergeser mundur, Manggada sempat pula berkata, Kiresa, bangunlah dari mimpi burukmu. Masih ada kesempatan untuk berbicara. Tetapi Manggada terkejut. Justru saat ia berbicara, Kiresa meloncat menyerangnya. Manggada masih sempat mengelak. Namun Kiresa telah memburunya seperti orang yang benar-benar telah kehilangan akal. Beberapa langkah Manggada masih juga bergeser surut sambil berusaha menangkis setiap serangan. Sementara itu Wirantana lah yang telah menyerang Kiresa yang sedang membabi buta itu. Kiresa seakan-akan tidak menghiraukan serangan itu. Ujung pedang Wirantana memang telah menempel ke pundak Kiresa, tetapi Kiresa sama sekali tidak menghiraukannya. Baru ketika Manggada meloncat mengambil iarak, Kiresa telah berpaling dan memburu Wirantana. Satu serangan yang keras telah memaksa Wirantana juga berloncatan surut. Namun ketika Wirantana benar-benar terdesak, bukan karena kemampuan Kiresa, tetapi pengaruh hubungan keluarga yang masih sulit disinkirkan oleh Wirantana maka Manggada tidak menunggu lebih lama lagi. Ia pun telah menyerang Kiresa dengan uluran pedangnya. Kiresa yang berusaha mengelak, justru masuk ke garis sayunan pedang Wirantana. Karena itu, maka sebuah goresan telah menyelang di punggung pamannya itu. Kiresa mengeram. Ia tidak dapat lagi menahan perasaan pedih dari luka-luka di tubuhnya. Luka di lengannya, di lambungnya dan kemudian di punggungnya, terasa bagaikan di sengat api. Apalagi ketika keringatnya mengalir membasai luka-lukanya. Wirantana masih juga sekali lagi berusaha menyadarkan pamannya itu. Katanya betapapun terdengar nada keraguan, Paman, apakah paman benar-benar tidak mau melihat kenyataan ini? Tutup mulutmu tikus kecil bentak Kiresa yang justru meloncat menyerang. Wirantana benar-benar kehilangan kesadarannya. Sambil mengelak, ia pun telah berputar sambil mengayunkan pedangnya. Kiresa tidak berusaha untuk menghindar. Tetapi ia berusaha menangkis serangan itu dengan sekuat tenaganya. Namun Kiresa memang sudah mulai letih. Tangannya terasa menjadi pedih. Sementara itu, Manggadat telah mengacukan senjatanya pula. Satu lagi gorsan telah melukai pundaknya. Namun Kiresa benar-benar telah menjadi gila. Darah telah membasai seluruh tubuhnya. Namun ia sama sekali tidak berniat untuk menghentikan perlawanannya. Mas Rara pun telah berpaling. Bagaimanapun juga, ia tidak sampai hati melihat seluruh pakaian pamannya masah oleh darahnya. Beberapa saat kemudian, Mas Rara justru mendengar kakaknya memanggil-manggil, Paman. Paman. Diluar sadarnya, Mas Rara berpaling kembali ke arah pamannya. Namun ia terkejut. Dilihatnya pamannya terbaring diam, sementara Wirantana dan Manggadat berjongkok di sebelahnya. Paman. Paman Wirantana mengguncang tubuh pamannya. Kiresa membuka matanya. Tetapi darah sudah terlalu banyak mengalir dari lukanya. Dalam keadaan yang gawat itu Kiresa berdesis, di mana Mas Rara. Ada di sini paman desis Wirantana. Mas Rara memang sudah berdiri di belakang kakaknya. Ia masih agak ketakutan menghadapi sikap pamannya yang tidak dimengertinya. Wirantana berkata Kiresa dengan suara yang dalam, Sudah lama aku menginginkannya. Diam-diam aku mencintainya. Tetapi tidak mungkin Paman. Mas Rara adalah kemanakan Paman sendiri. Bukankah Paman adik ayah bertanya Wirantana? Kiresa tidak menjawab. Nafasnya semakin memburu. Sudahlah berkata Wirantana, kita bawa Paman ke padukuhan terdekat. Mungkin ada seorang tabib yang dapat mengobatinya. Kiresa menjadi semakin lemah. Disela-sela bibirnya terdengar desis perlahan, Ayahmu, ayahmu. Aku mohon maaf suara Kiresa bagaikan tersumbat di kerongkongan. Kita angkat Paman ke dalam pedati berkata Wirantana. Tetapi ternyata semuanya tidak berarti lagi. Darah yang mengalir terlalu banyak itu telah membuatnya terlalu lemah dan tidak mampu lagi bertahan untuk tetap hidup. Karena itu, ketika Wirantana akan mengangkatnya bersama Manggada, maka Wirantana pun menarik nafas sambil berdesis, kita terlambat Manggada. Tubuh itu tidak jadi diangkat. Wirantana pun kemudian berdiri dengan kepala tunduk. Kita telah membunuhnya desis anak muda itu. Aku mohon maaf Wirantana desis Manggada. Kau tidak bersalah Manggada. Paman memang bersalah jawab Wirantana. Namun mereka pun berpaling ketika mereka mendengar isak tangis Mas Harara. Wirantana mendekati adiknya sambil berdesis, Sudahlah Mas Harara. Kita tidak berniat melakukannya. Beberapa kali aku sudah memberikan peringatan. Tetapi Paman benar-benar sudah kehilangan penalarannya. Mungkin Paman merasa bahwa kematian adalah jalan yang paling baik untuk menghindari pertanggung jawaban dari langkah yang telah diambilnya. Ia tidak sekedar main-main. Ia telah mengerahkan sekelompok orang untuk mencegat iring-iringan ini. Tentu ada korban di antara para prajurit. Mas Harara menutup wajahnya. Sementara Wirantana pun kemudian membimbingnya kembali ke pedatinya. Naiklah. Kita akan kembali ke tempat kita berhenti berkata Wirantana. Bagaimana dengan Paman bertanya Mas Harara? Aku akan membawanya. Paman akan aku tompangkan di atas punggung kuda jawab Wirantana. Sejenak kemudian, maka Manggada telah mengendalikan kereta kuda itu. Diikatnya kudanya di belakang kereta. Sementara itu Wirantana duduk di atas punggung kudanya sambil membawa tubuh pamannya. Sementara itu pertempuran di bukit pun telah menjadi semakin reda. Perlawanan para perampok sudah tidak banyak berarti lagi. Mereka memang tidak sempat melarikan diri, karena para prajurit telah berusaha mengetungnya. Sehingga beberapa saat kemudian maka pertempuran pun telah berakhir. Pemimpin prajurit yang mengawal Mas Harara segera mengatur orang-orangnya. Kemarahan masih memancar di wajahnya. Apalagi ternyata so gores luka telah menyelang di punggungnya. Untunglah bahwa luka itu tidak dalam, sehingga obat yang dibawanya dapat membuatnya untuk sementara memampatkan luka-lukanya. Pemimpin perampok itu pun kemudian harus melihat kenyataan. Di bawah bukit kecil itu, semuanya telah berkumpul. Para perampok yang bekerja bagi kepentingan Kiresa itu akan menjadi tawanan dan dibawa menghadap Raden Panji Perang Pranata. Namun orang yang bertanggung jawab atas peristiwa itu telah terbunuh, Kiresa. Ternyata beberapa orang prajurit memang telah terluka. Dua orang di antaranya parah. Sementara itu, tiga orang perampok telah terbunuh. Sedangkan beberapa orang yang lain telah terluka pula. Perjalanan masih cukup jauh berkata pemimpin prajurit itu, mereka membuat kepalaku menjadi bagaikan pecah. Sebenarnya aku ingin membunuh mereka semua, sehingga tidak akan menjadi beban di perjalanan. Tetapi pemimpin prajurit itu tidak dapat melakukannya. Ia tidak dapat membunuh orang-orang yang sudah tidak berdaya betapapun darahnya bagaikan mendidih. Ternyata perjalanan Mas Rara benar-benar terlambat. Bukan saja karena pertempuran itu, tetapi mereka harus menunggu para perampok itu menguburkan kawan-kawannya. Sementara itu Wirantana dan Manggada pun tengah berbicara dengan Laksana dan Mas Rara. Apa yang harus mereka lakukan dengan Kiresa? Apakah kita akan menguburkannya bersama-sama dengan para penjahat desis Mas Rara? Kita bawa Paman pulang. Kita serahkan kepada ayah dan ibu. Tetapi perjalanan kita sudah cukup jauh. Apakah kita harus kembali bertanya Manggada? Tetapi Paman tidak dapat dikubur bersama para penjahat itu Mas Rara mulai menangis lagi. Tetapi apakah kita dapat kembali bertanya Wirantana? Ketika mereka berpaling kepada pemimpin prajurit yang sedang sibuk sambil membentak-bentak marah, maka mereka menjadi ragu untuk menyampaikan kepadanya bahwa mereka ingin membawa Kiresa kembali. Tetapi Manggada kemudian mengusulkan, aku dan Laksana akan membawanya pulang. Kalian akan meneruskan perjalanan menghadap Praden Panji Prang Pranata. Wirantana termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia berkata, aku merasa ragu. Apakah ayah dan ibu akan dapat mengerti? Atau bahkan mungkin akan dapat timbul salah paham? Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Wirantana berkata, aku akan membawa Paman kembali. Jangan potong Mas Rara, aku takut berjalan sendiri. Manggada dan Laksana akan menemanimu berkata Wirantana. Aku tidak mau jawab Mas Rara. Wirantana memang menjadi bingung. Sementara itu pemimpin prajurit itu pun telah berteriak, Hi, kenapa kau belum berbuat apa-apa? Apa yang kau maksud? Bertanya Wirantana. Korban yang lain telah dikuburkan bentak pemimpin prajurit itu. Lalu katanya, kau jangan membuat perjalanan ini semakin lambat. Kami sedang membicarakan tentang penguburan Paman Jawa Puwirantana berteriak pula. Cepat lakukan. Apalagi yang harus dipikirkan pemimpin prajurit itu menjadi semakin keras.